Begitu dia mengatakan itu, sosok kabut hitam itu jelas tercengang. Mirip dengannya. Apa maksudmu? Sikap sosok kabut hitam itu langsung berubah. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, tuanmu sama dengan saya. Mereka mirip saja. Luan berkata, bentuk kita mirip, tapi tuanku tidak benar-benar ada. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Sosok kabut hitam hendak membuka mulutnya dan mengajukan lebih banyak pertanyaan, tapi setelah mendengar kata-kata terakhir Luan, dia hanya bisa menutup mulutnya dan terlihat tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, itu sangat membuat penasaran. Meski wujud mereka mirip, mungkin saja mereka memang berasal dari klan yang sama. Bisakah kamu tidak pelit? Sosok kabut hitam itu jelas tidak menyukai perasaan dibiarkan menggantung, sehingga mendesak. Kalau begitu beritahu aku apa klanmu dulu, dan aku akan memberitahumu, kata Luan. Ketidakberdayaan di wajah sosok kabut hitam itu menjadi semakin jelas. Dikatakan, karena kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Namun, tidak peduli siapa gurumu, dia tidak bisa lebih kuat dariku. Kamu hanya perlu mendengarkan ajaranku. Mata Luan menjadi dingin saat mendengar itu. Dia segera berkata, Tuanku pasti lebih kuat darimu. Jangan bercanda tentang ini. Sosok kabut hitam itu tertegun lagi, tapi saat melihat ekspresi serius Luan, dia tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat bahu dan berkata, membosankan. Melihat pihak lain tidak mengatakan apapun, Luan juga tidak mengatakan apapun. Dia bersiap untuk menutup matanya dan berkultivasi. Bagaimana kamu bisa berkumpul dengan orang-orang, Sengoku? Sosok kabut hitam itu tiba-tiba bertanya. Tubuh Luan sedikit bergetar. Dia membuka matanya dan melihat sosok kabut hitam itu. Itulah yang ingin kamu ketahui, kan? Sosok kabut hitam itu mengangkat bahu lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bahkan jika kamu tidak tahu apa-apa, kamu seharusnya bisa merasakan bahwa energi abadi dan energi kematian adalah musuh Bebu Yutan, bukan? Ya, kata Luan. Terus. Saya akui bahwa hubungan Anda sangat kuat, dan Anda rela berkorban satu sama lain. Namun, ada beberapa hal yang lebih sulit daripada pengorbanan, kata sosok kabut hitam itu. Gadis itu sangat berbakat. Aku khawatir dia akan menjadi pilar Sengoku di masa depan. Antara kamu dan dia, salah satu dari kalian harus berubah, kecuali kalian berdua berpisah. Luan sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia berkata, kita tidak bisa berpisah tanpa perubahan. Mustahil. Sosok kabut hitam itu berkata dengan tegas, percayalah, tidak banyak alternatif di dunia ini, apalagi jika menyangkut masalah ini. Entah hitam atau putih, hanya ada dua pilihan. Luan melihat sosok kabut hitam itu dan dengan cepat menutup matanya lagi. Dia tidak menjawab, juga tidak memperhatikannya. Melihat Luan seperti ini, sosok kabut hitam itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke singgah sananya dan menutup matanya untuk beristirahat. Cobaan cinta adalah yang paling sulit, dan itu sama untuk semua ras. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Delapan hari kemudian, pada hari ke-6 bulan ke-12 lunar. Saat itu turun salju lebat di kota es dan api, namun Danau Ungu tidak membeku. Formasi pertahanan dapat menahan serangan para ahli, namun tidak dapat menghalangi hujan dan salju. Ini karena ketika Luan merancang formasinya, dia tidak ingin tempat ini terisolasi dari alam. Selama kekuatan guru surgawi tingkat 6 dan di bawahnya dapat memasuki formasi, namun mereka yang berada di atas tingkat 6 akan diblokir secara langsung. Jika hembusan angin dapat mencapai kekuatan guru surgawi tingkat 6, hembusan angin tersebut juga akan terhenti. Pada saat ini, Liu Yi dan orang-orang dari Tingteng sedang mendiskusikan urusan sekte terkini. Yang paling penting adalah perang antara sekte Guangyu dan sekte Apikarma. Dalam delapan hari ini, banyak hal telah terjadi. Wabah di sekte Skystrain dan sekte Suancong menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Lebih dari sepertiga guru surgawi tingkat 8 diracun, belum lagi guru surgawi tingkat 7 dan tingkat 6. Jumlah kematian meningkat pesat, menyebabkan kedua sekte menjadi bingung. Mereka pergi kemana-mana untuk berobat, namun tidak ada kemajuan. Kedua sekte tersebut mengetahui bahwa kemampuan penyembuhan Sengoku adalah yang terbaik di dunia, namun masalahnya adalah mereka tidak berani pergi. Sengoku dijaga oleh klan Hachiko. Klan Hachiko tidak lagi mencampuri delapan benua kuno. Jika mereka masih menimbulkan masalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi, empat hari yang lalu, sekte Suancong yang sangat egois tidak tahan lagi dan pergi ke sekte Guangyu untuk mencari penawarnya. Tentu saja, sekte Guangyu tidak akan memberi mereka penawarnya secara langsung. Itu sama dengan mengakui bahwa mereka lah yang meracuni mereka. Sekte Suancong juga mengetahui hal ini. Setelah berjanji bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam perang, sekte Guangyu menyarankan mereka untuk pergi. Selama mereka tidak berpartisipasi dalam perang, wabah penyakit secara alami akan bersentuhan dengan mereka. Memang benar, malam itu, di luar markas besar sekte Guangyu, seorang guru surgawi datang dan memberikan sebuah cincin kepada orang-orang sekte Suancong. Tetua inti sekte Suancong buru-buru membuka cincin spasial. Dia menemukan bahwa ada banyak penawar racun dan 10 batang dupa besar. Selama dia meminum penawarnya dan menyalakan 10 dupa di markas, penawarnya akan sembuh. Penatua inti segera mengirim orang untuk membuat pengaturan. Ada juga selembar kertas di cincin spasial. Di atasnya hanya ada empat kata, jangan ikut campur. Jelas, ini merupakan peringatan, namun juga ancaman. Penatua inti mengerutkan kening dan membakar kertas di tangannya. Tidak peduli apa, sekte Suancong benar-benar tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Metode sekte Guangyu sulit untuk dilawan. Ini bukan satu-satunya jenis racun yang mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Vitalitas sekte Suancong telah rusak. Kekacauan baru saja terjadi selama satu tahun, dan dari sudut pandang jangka panjang, hal ini terlalu berisiko. Oleh karena itu, keesokan harinya, sekte Suancong mengumumumkan bahwa mereka menarik diri dari aliansi dengan sekte Apikarma, serta dari konflik dengan sekte Guangyu. Berita ini mengejutkan seluruh sekte, menyebabkan orang-orang dari sekte Apikarma mengutuk. Namun, segalanya tidak berakhir di situ. Tiga hari kemudian, yaitu kemarin, sekte Keajaiban Langit juga mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari aliansi dengan sekte Apikarma. Hal ini menyebabkan banyak sekte terkejut. Dengan mundurnya dua sekte, hanya sekte Apikarma dan sekte Sembilan Pedang yang tersisa. Sekarang, sekte Sembilan Pedang berada dalam bahaya. Mereka dengan ketat mengontrol para tetua dan murid mereka, takut mereka akan diracuni oleh sekte Guangyu. Tetapi bahkan jika mereka tidak meracuni mereka, sekte Apikarma sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Namun, sekte Guangyu sepertinya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Setidaknya sampai saat ini belum ada kabar apapun. Bahkan jika dua sekte mundur, situasinya tidak berubah. Langkah selanjutnya adalah pertarungan hidup dan mati antara kedua sekte, dengan bantuan guru surgawi level sembilan, atau gencatan senjata sementara. Liu Yi masih condong ke arah yang terakhir, kecuali jika master sekte dari kedua sekte menjadi gila. Saat semua orang sedang rapat, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Semua orang berbalik dan melihat Dong Hua Sun dan Cheng Ping berdiri di depan pintu. Masuk, kata Liu Yi. Saat mereka berdua masuk, semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Luan melakukan duel terakhir di kota Hiu dalam di prefektur Outre. Namun, dia terjebak di dalam kastil untuk waktu yang lama. Liu Yi baru saja mengkonfirmasi dari Fu Yu bahwa Luan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Kemudian, dia mengirim seseorang ke Deep Shark City untuk berkomunikasi dengan manajer arena duel. Duel akan ditunda, dan Ice Fire Union bersedia memberikan kompensasi. Kompensasi akan dikirimkan secara bertahap. Hari ini adalah gelombang terakhir. Union Master, kata Dong Hua Sun, manajer Deep Shark City bertanya kapan Union Master dapat berpartisipasi dalam duel tersebut. Apa katamu? Liu Yi bertanya. Ku bilang aku belum yakin, kata Dong Hua Sun tak berdaya. Liu Yi mengangguk. Kini, semuanya harus ditunda. Wang Yang Cheng dari Sekte Yin Yang Ilahi juga telah mengirimkan dua undangan ke Luan. Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan juga telah mengirimkan undangan. Namun, semuanya ditolak oleh Liu Yi dengan alasan Luan sedang mengasingkan diri. Namun, dia tidak tahu sampai kapan hal ini bisa ditunda. Namun, masalah sebenarnya bagi persatuan APS adalah Sekte Hujan berkabut dan Sekte Bulan Bunga tidak berhasil merahasiakan berita hari itu. Insiden di kastil di laut telah menyebar ke kalangan Sekte. Tidak ada jalan lain. Tidak semua dari 40 tetua bisa tutup mulut. Sekte yang tak terhitung jumlahnya ingin bertanya tentang Ice Fire Union, tetapi semuanya ditolak oleh Liu Yi. Meski dia tidak menjawab, terlihat jelas dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Bagaimana Sekte-Sekte ini tidak curiga? Beberapa Sekte bahkan menemukan lokasi kejadian. Mereka menemukan puncak gunung kosong di laut dan membenarkan pernyataannya. Hilangnya kastil di laut dan nasib Luan yang tidak diketahui membuat semua orang sangat bersemangat. Luan selalu menjadi salah satu orang paling tidak stabil di dunia. Jika Luan meninggal, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua Sekte. Jika Luan meninggal, persatuan APS akan menjadi lelucon yang bisa dihilangkan kapan saja. Salju sudah turun sejak kemarin dan belum berhenti sampai sekarang. Salju di tanah sudah melebihi satu kaki. Untungnya, tidak ada orang biasa di kota SAP. Kalau tidak, akan sangat merepotkan bahkan untuk berjalan kaki. Tepat pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba terbang melintasi langit yang dipenuhi salju, bergegas menuju istana tuan kota dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Sosok itu terbang ke dalam rumah dengan sedikit salju di tubuhnya. Itu adalah Suang R. Melihat ekspresi cemas Suang R., Liu Yi bertanya, ada apa? Suang, R. segera mendatangi Liu Yi dan menyerahkan selembar kertas padanya. Dia berkata, Master Aliansi, ini surat dari 10 Sekte. 2242. Surat dari 10 Sekte. Semua orang di ruangan itu kaget. Liu Yi mengambil surat itu, mengeluarkan kertasnya, dan membacanya dengan cepat. Alis Liu Yi berkerut semakin erat. Melihat pemimpin mereka seperti ini, yang lain semakin khawatir. Setelah Liu Yi membacanya, dia memberikannya kepada Kong Yan, yang membacakannya kepada semua orang. Empat hari kemudian, pada hari ke-10 bulan ke-12 lunar, saya dengan tulus mengundang pemimpin persatuan APS untuk datang dan membahas hal-hal penting. Saya juga mengundang Sekte Api Karma, Sekte Guntur Hitam, Sekte Cahaya Fantasi, Sekte Bulan Bunga, Sekte Dewa Yin Yang, Sekte Guang Yu, Sekte Sembilan Pedang, Sekte Keajaiban Langit, dan Sekte Suancong. Isi surat itu sangat singkat. Kong Yan melihat akhir surat itu dan membaca, Sekte Bumi Besar. Sekte Bumi Hebat. Semua orang di ruangan itu bergidik. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang baru saja masuk, juga sama. Sekte Bumi Besar adalah salah satu sekte teratas di 15 sekte. Bahkan di antara 31 sekte, diperkirakan secara konservatif berada di 5 besar. Reputasinya setara dengan Sekte Yin Yang Ilahi. Itu pasti salah satu sekte teratas. Surat itu mengundang total 9 sekte. Termasuk Sekte Bumi Besar, memang ada 10 sekte. Suang, R baru saja menerima surat itu dan tidak mengetahui isinya. Setelah mendengar Kong Yan membacanya, dia segera berkata, Tetua Sekte Bumi Besar berada di luar barisan menunggu jawaban kita. Apa yang harus kita katakan? Hati semua orang tenggelam. Dalam waktu sesingkat itu, sulit menebak pikiran sebenarnya pihak lain. Lebih sulit lagi untuk memberikan jawaban. Lagi pula, jika mereka menolak, itu sama dengan tidak memberikan muka dan menyinggung sekte teratas. Ini akan meningkatkan tekanan pada Ice Fire Union. Mata Liu Yi tajam. Dua napas kemudian, dia dengan cepat berkata, Katakan padanya bahwa Luan sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak bisa pergi. Jika mereka masih bersedia mengundang, saya bisa pergi. Oke, Suang, R segera merespon dan terbang keluar. Setelah Suang Er pergi, semua orang dengan cepat mendiskusikan pro dan kontra dari masalah ini dan niat dari Sekte Bumi Besar. Namun, Suang Er segera kembali dan berkata kepada Liu Yi, pemimpin, dia berkata bahwa dia sangat berharap pemimpin Lu bisa pergi. Dia berharap pemimpin Lu juga bisa hadir. Kalau begitu katakan padanya bahwa itu tidak mungkin. Liu Yi berkata, mustahil bagi Ketua Aliansi untuk keluar dari pengasingan secara paksa. Jika Sekte Tanah Besar benar-benar ingin menjalin hubungan baik dengan Aliansi APS, kami dapat memberitahu mereka setelah Ketua Aliansi keluar dari pengasingan. Kami lalu bisa membuat rencana. Ya, Suang Er menjawab lagi dan meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, Suang Er kembali. Bagaimana itu? Liu Yi bertanya. Dia pergi. Suang Er menghela napas lega dan berkata, dia bilang dia akan kembali untuk melapor. Liu Yi menganggup dan melihat surat itu lagi. Alisnya berkerut saat dia berkata, saya tidak berpikir bahwa Sekte Bumi akan bersedia terlibat dalam kekacauan ini. Meskipun menurut saya mereka bukan orang baik, sepertinya saya melebih-lebihkan mereka. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Su Yunyan langsung bertanya, apa maksudmu, Ketua Aliansi? Anda seharusnya memperhatikan bahwa di antara sembilan Sekte yang diundang, semua Sekte yang terkait dengan Sekte Guang Yu dan Sekte Api Karma telah diundang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Terlebih lagi, karena mereka berani mengirimkan undangan seperti itu. Itu berarti mereka telah berkomunikasi sebelumnya dan kedua belah pihak telah sepakat untuk hadir. Tanpa ragu, Sekte Bumi Besar ada di sini untuk menengahi. Adapun Sekte Ilahi Yin Yang dan Sekte Bulan Bunga, mereka pasti tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Saya khawatir mereka diundang pada menit-menit terakhir seperti kita. Pertama, mereka ingin menjadi saksi mediasi kedua belah pihak. Kedua, mereka ingin kita pergi tanpa rasa khawatir. Mereka hanya mengundang kami karena satu alasan, yaitu untuk Lu'an. Mereka ingin melihat apakah Lu'an masih hidup. Dengan itu, Liu Yi berhenti dan berkata, Jika saya tidak salah, Sekte Dewa Yin Yang dan Sekte Bulan Bunga akan mengirim orang untuk meminta pendapat kami. Jika kami pergi, mereka akan pergi. Jika kita tidak pergi, mereka juga tidak akan pergi. Memang benar, saat Liu Yi selesai berbicara, seorang tetua datang untuk melaporkan bahwa Sekte Ilahi Yin Yang dan Sekte Bulan Bunga telah datang berkunjung. Liu Yi membiarkan Suang R bertemu orang-orang ini dan mengungkapkan niatnya. Dia tinggal di sini untuk melanjutkan diskusi dengan semua orang. Setelah menerima penolakan yang jelas dari Liu Yi, Sekte Yin Yang Ilahi dan Sekte Bulan Bunga juga menolak undangan ini. Sekte Yin Yang Ilahi sangat kuat, jadi mereka secara alami tidak perlu berhadapan dengan Sekte Ibu Pertiwi. Sekte Bulan Bunga telah dipimpin oleh Bulan Dingin Litang selama bertahun-tahun dan selalu tidak menonjolkan diri. Tidak mengherankan jika mereka menolak. Namun, masalah ini belum selesai. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan paginya, Sekte Ilahi Yin Yang di sini turun salju lebat. Sekte Dewa Yin dan Sekte Dewa yang berkultivasi dengan sekuat tenaga. Sudah hampir setahun sejak dunia berada dalam kekacauan. Namun, selain insiden sebelumnya di mana delapan Sekte memperebutkan harta karun itu, Sekte Ilahi Yin yang tidak mengalami kerugian atau konflik apapun. Bagaimanapun, Sekte Yin Yang Ilahi terlalu terkenal. Mereka juga mempunyai dua sekutu yang kuat. Yang paling penting, mereka juga memiliki maniak seni bela diri Wang Yang Cheng yang secara alami tidak kenal takut. Tidak ada yang ingin menyinggung perasaan orang gila yang suka berkelahi. Menolak Sekte Ibu Pertiwi adalah masalah kecil bagi Sekte Ilahi Yin Yang. Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Saat ini, Wang Yang Cheng sedang duduk di kursi goyang di alun-nalun di luar aula. Dia sedang membaca buku budidaya di bawah salju. Di alun-nalun besar, dialah satu-satunya yang duduk di kursi goyang. Meskipun dia sendirian, dia tidak merasa kesepian sama sekali. Dia tampak bahagia dan puas. Bagi Wang Yang Cheng, selama masih ada budidaya, itu sudah cukup. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kultifasi adalah sahabatnya. Namun adegan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dari langit dan mendarat di samping Wang Yang Cheng. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, Sekte Guru, tetua inti dari Sekte Ibu Pertiwi, Huang Tao, ingin bertemu denganmu. Wang Yang Cheng bahkan tidak memandangnya. Dia berkata, biarkan Chen Kuang pergi menemuinya. Mereka memiliki nama keluarga yang sama. Master Sekte Chen ingin kamu menemuinya. Kata orang itu sambil pusing. Dan dia berharap bisa bertemu denganmu. Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Chen Kuang ini telah menemukan sesuatu untuk dia lakukan akhir-akhir ini. Dia adalah Master Sekte. Jika dia harus melakukan semuanya sendiri, mengapa dia membutuhkan tiga wakil Master Sekte? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menjadi wakil ketua Sekte. Mengapa dia menjadi Master Sekte? Wang Yang Cheng mengerutu dengan tidak senang. Dia berkata, bawa dia ke sini. Iya, Penatua menerima perintah itu dan segera pergi. Tidak lama kemudian, si tetua kembali dengan sosok di belakangnya. Itu adalah tetua inti dari Sekte Ibu Pertiwi, Huang Tao. Master Sekte, dia ada di sini. Kata sesepuh dengan hormat. Huang Tao maju selangkah dan membungkuh. Dia berkata dengan hormat, saya Huang Tao dari Sekte Ibu Pertiwi. Salam untuk Master Sekte Wang. Dengan baik. Wang Yang Cheng menutup buku itu dan menyimpannya. Bicaralah, kenapa kamu mencariku? Master Sekte Wang, saya mewakili Sekte Ibu Pertiwi untuk mengundang Sekte Dewa Yin yang ke perjamuan dalam tiga hari. Saya harap Master Sekte Wang dapat mempertimbangkannya kembali. Huang Tao berkata dengan sopan. Namun bukan berarti Wang Yang Cheng sopan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, bukankah aku sudah bilang aku tidak akan pergi? Kenapa kamu masih bertanya? Anda di sini untuk membuang-buang waktu saya, bukan? Huang Tao tercengang. Dia mendengar bahwa Wang Yang Cheng tidak dapat dinilai dengan akal sehat, tetapi dia tidak berharap dia bersikap begitu tidak masuk akal. Sebagai tetua inti dari Sekte Bumi Besar dan Utusan, dia tidak akan menamparkan wajah tersenyum. Bisakah dia setidaknya bersikap lebih sopan? Tapi Huang Tao jelas tidak boleh menunjukkan rasa jijik, jadi dia buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Sebenarnya, ada masalah lain. Master Sekte Ku memintaku untuk memberikannya padamu. Oh, Wang Yang Cheng mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Dia jelas tertarik. Dia langsung bertanya, apa? Master Sektemu setuju untuk bertarung denganku? Huang Tao terdiam. Wang Yang Cheng memang telah menyatakan keinginannya untuk berdebat dengan Master Sekte Sekte Ibu Pertiwi berkali-kali, tetapi Master Sektanya tidak pernah mengganggunya. Ini bukan tentang itu. Untuk mencegah kesalahpahaman, Huang Tao buru-buru berkata, tinggal setengah bulan lagi sampai tahun baru. Master Sekte saya merasa dunia sedang dalam kekacauan. Banyak hal telah terjadi dalam setahun terakhir, dan ada banyak keluhan dan kesalahpahaman. Dia berharap untuk mengundang semua Sekte kejamuan makan. Master Sekte saya berkata bahwa mengundang satu Sekte saja tidak cukup untuk acara akbar itu. Jika Sekte Dewayin yang dapat bekerja sama, kami berdua dapat mengundang Sekte lain pada saat yang bersamaan. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan memandang Huang Tao. Perjamuan lagi, bukankah itu membuang-buang waktu? Apa manfaatnya? Sekte Dewayin yang saya tidak takut pada siapapun. Apakah kita perlu melakukan hal seperti itu? Tentu saja ada manfaatnya. Huang Tao kaget saat melihat ekspresi marah Huang Yang Cheng. Dia buru-buru berkata, Kami juga berencana mengundang persatuan APS ke perjamuan ini. Master Sekte Wang, tidakkah kamu suka melihat ketua persatuan-persatuan APS bertarung dengan orang lain? Jika saatnya tiba, kami pasti akan menjodohkannya dan membiarkan dia bertarung lebih sering. 31 Sekte pasti akan membuat Anda bersenang-senang menontonnya. Saat dia mengatakan itu, kerutan Huang Yang Cheng mengendur, dan matanya berbinar. 2243 Ketika dia melihat ekspresi Huang Yang Cheng, Chen Tao terkejut pada awalnya, lalu dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa masalah ini pada dasarnya telah diselesaikan. Huang Yang Cheng mengejar Sekte Enam Jalan dan Sekte Seratus Senjata untuk memaksa mereka bertarung dengan Luan. Ini bukanlah rahasia, itu sudah menyebar ke seluruh Sekte. Sekte Bumi tahu bahwa metode biasa tidak akan bisa membuat Huang Yang Cheng menyetujui perjamuan ini. Ini adalah satu-satunya cara. Namun, Huang Yang Cheng tidak sepenuhnya bodoh. Dia menyuruh Chen Tao pergi lebih dulu, dan Sekte Yin yang ilahi akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Sekte Bumi. Chen Tao masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Huang Yang Cheng mengabaikannya. Dia hanya bisa pergi. Dengan sangat cepat, Huang Yang Cheng memanggil ketiga wakil pemimpin Sekte dan memberi tahu mereka tentang masalah ini, meminta mereka memberinya nasihat. Ketiga wakil Master Sekte memiliki pendapat yang sama. Mengadakan perjamuan ini tidak akan menguntungkan Sekte Yin yang ilahi, tetapi juga tidak akan merugikan mereka. Itu hanya akan membuang-buang energi. Namun, tujuan sebenarnya Sekte Bumi bukanlah untuk mengadakan pertemuan Sekte. Mereka telah mengundang aliansi APS dua kali untuk mencari tahu apakah luan masih hidup. Perjamuan ini juga untuk memaksa luan keluar. Jika Anda tidak peduli dengan moralitas, Anda dapat menyetujui permintaan Sekte Bumi secara langsung. Chen Kuang langsung ke pokok permasalahan. Jika kamu masih peduli dengan moralitas, kamu harus memberi tahu Ice Fire Alliance terlebih dahulu. Liang Han dan Fan Yang Cheng mengangguk setuju. Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Meskipun dia seorang fanatik seni bela diri, dia tetap ingat moralitas. Dia mengagumi luan dan tidak membencinya. Dia berkata, kalau begitu kirim seseorang untuk memberi tahu Ice Fire Alliance dan biarkan mereka mengambil keputusan. Jika mereka bersedia pergi, kami akan mengundang mereka bersama dengan Sekte Bumi. Jika tidak, saya akan menolaknya. Melihat sikap Wang Yang Cheng, ketiga wakil master Sekte merasa lega. Untungnya, Wang Yang Cheng tidak bodoh dalam hal penting. Tanpa basa-basi lagi, Wang Yang Cheng segera mengirim penatua inti Bian Zhan ke aliansi APS untuk menemui Liu Yi. Beauty Yang dan beberapa anggota lembaga ting-tang lainnya juga ada di sana. Beauty Yang dan Liu Yi mengerutkan kening ketika mereka mendengar tentang masalah ini. Jelas sekali bahwa masalah ini sangat merepotkan. Elder Bian, mohon tunggu sebentar di sini. Ini bukan masalah kecil. Kita perlu berdiskusi, kata Liu Yi. Oke, Bian Zhan sangat sopan. Aliansi Master Liu, tidak perlu terburu-buru. Liu Yi dan si cantik yang pergi dan pergi ke ruangan lain untuk berdiskusi. Ekspresi kedua wanita itu sangat serius. Si cantik yang berbicara terlebih dahulu, dua undangan, dan kali ini, pada hari pertama tahun baru. Jika kami masih menolak, saya khawatir sebagian besar Sekte akan langsung mengakui bahwa sesuatu telah terjadi pada suami saya. Itu benar, Liu Yi mengangguk. Dia juga khawatir tentang hal ini. Jika persatuan es dan api menolak untuk muncul lagi dan lagi, hal itu akan menimbulkan kecurigaan sebagian besar Sekte. Jika itu hanya kecurigaan, tidak apa-apa. Kemungkinan besar beberapa Sekte akan mengambil langkah berikutnya. Bahkan jika mereka tidak berani menyerang aliansi api es secara langsung, mereka mungkin akan menyerang Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan. Liga Es dan Api adalah sekutu kedua sekte tersebut. Jika Luan masih tidak mengambil tindakan pada saat itu, mereka akan mengira Luan sudah mati. Pada saat itu, Liga Es dan Api akan berada dalam situasi genting dan akan dimusnahkan kapan saja. Bagaimanapun, sekutu bukanlah sekutu. Pada saat itu, karena pertimbangan kepentingan, dan mengingat Luan telah meninggal, bahkan Sekte Ilahi Yin yang mungkin tidak dapat membantu. Ini adalah konsekuensi dari penolakan untuk hadir. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kekuatan Luan berada di tahap tengah level 8, bukan puncak level 8. Jalan masih panjang untuk mencapai tahap akhir level 8. Kekuatan Luan tidak pernah menjadi rahasia. Dia tidak perlu mengasingkan diri terlalu lama. Namun, jika mereka setuju untuk hadir, apa yang harus mereka lakukan? Fuyu berkata bahwa Luan akan kembali paling cepat pada malam tahun baru. Kemungkinan besar Luan tidak akan kembali. Jika dia benar-benar tidak kembali, bukankah hal itu akan langsung terungkap di jamuan makan? Sulit untuk memilih. Kedua wanita itu terdiam di dalam ruangan, terus-menerus memikirkan keseimbangan dari kedua keputusan tersebut. Mereka tidak berbicara selama 10 menit penuh. Baru 10 menit berlalu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tubuh Liuyi bergetar, dan dia terbangun dari pikirannya. Dia berkata ke pintu, masuk. Pintu dibuka, dan sosok yang dipenuhi aura ilahi masuk. Itu adalah Yao. Melihat kedatangan Yao, si cantik Yang dan Liuyi langsung berdiri. Beberapa hari ini, Yao telah berkultivasi, dan semua orang mengira dia sedang mengasingkan diri. Mereka tidak menyangka dia akan muncul tiba-tiba. Adik perempuan Yao, kenapa kamu ada di sini? Liuyi buru-buru maju, dan bertanya dengan prihatin. Saya sudah tahu tentang sekteyin yang ilahi. Kata Yao, saya sarankan kita setuju. Ketika kata-kata ini keluar, kecantikan Yang dan Liuyi langsung terkejut, dan mereka memandang Yao dengan kaget. Harus diketahui bahwa Yao jarang berpartisipasi dalam urusan dan keputusan Ice Fire Union. Namun, ini tidak berarti otoritas Yao rendah. Tetapi bagaimana jika suami tidak kembali, kata Liuyi dengan cemas. Jika suami tidak kembali, aku akan pergi. Yao memandang Liuyi, dan berkata dengan serius. Wang Yang Cheng hanya ingin melihat orang berkelahi. Saya bisa bertarung menggantikan suami saya, dan saya tidak akan menahan diri. Daripada membiarkan mereka memiliki niat jahat terhadap Ice Fire Union, kenapa aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menghilangkan pikiran mereka. Mata indah Beauty Yang dan Yao menatap Yao dengan kaget. Tiba-tiba, mereka merasa Yao benar-benar berubah. Dari saat mereka pertama kali bertemu Yao, hingga Yao yang berdiri di depan mereka sekarang, meskipun dia masih dipenuhi aura surgawi, dan masih lembut dan hangat, hatinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bahkan bisa melihat bayangan Luan dalam diri Yao. Baru pada saat itulah kedua gadis itu menyadari bahwa wanita di keluarga mereka telah lama berada di sisi Luan, dan perubahan Yao adalah yang terbesar. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam. Jika dia tidak mempertimbangkan perasaan keluarganya, penampilan Yao dan bahkan tindakannya memang merupakan solusi yang sangat baik. Dengan kekuatan Yao, dia pasti bisa dengan mudah mengalahkan semua tetua inti sekte. Bahkan jika Luan tidak ada di sini, itu sudah cukup untuk memamerkan kekuatannya kepada sekte. Terlebih lagi, Yao mempunyai semoku yang kuat di belakangnya. Bahkan jika Luan tidak ada di sini, Yao akan tetap menjadi pendukung persatuan APS. Melihat mata Yao yang penuh tekat, Liu Yi tahu bahwa meskipun dia menolak, itu akan sia-sia. Bagaimanapun juga, Yao adalah wanita pertama yang menjadi istri Luan. Saat Yao bersih keras, bahkan dia hanya bisa mundur selangkah. Oke, akhirnya, Liu Yi menganggup dan berkata, kalau begitu kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Mendengar ini, Yao tersenyum lembut. Melihat senyumnya selembut dan hangat seperti sebelumnya, si cantik yang dan Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat betapa kemajuan Yao. Hanya penampilannya yang tenang saja tidak sebanding dengan mereka berdua. Segera, Liu Yi dan si cantik yang kembali ke kamar aslinya dan memberitahu Bian Zhan bahwa persatuan APS bersedia menghadiri jamuan makan tersebut. Bian Zhan terkejut saat mendengar ini. Dia segera kembali ke sekte Yin yang ilahi dan memberitahu empat master sekte berita ini. Selain Wang Yang Cheng, tiga master sekte lainnya juga terkejut. Lagipula, mereka juga mengira sesuatu mungkin telah terjadi pada Luan. Wang Yang Cheng sangat senang saat mendengar ini. Dengan cara ini, dia bisa melihat Luan bertarung lagi. Segera, sekte ilahi Yin yang memberitahu sekte bumi tentang berita ini dan mengirim orang untuk berdiskusi dengan sekte bumi bagaimana cara mengirimkan undangan tersebut. Bagaimanapun, ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh 31 sekte. Kehadiran semua sekte adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam seratus tahun terakhir. Selanjutnya, Wang Yang Cheng dan master sekte dari sekte bumi akan hadir kali ini. Ini berarti bahwa semua master sekte dan master sekte dari sekte akan hadir. Bisa dibilang ini adalah peristiwa besar yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Dan semua ini sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memastikan hidup dan mati Lu'an. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di laut utara kedua, lebih dari 100 ribu kaki di bawah laut, di sebuah kastil setinggi 100 kaki. Sesuai dengan tujuan sebenarnya dari perjamuan tersebut, Lu'an masih terjebak di sini saat ini. Sudah total 27 hari sejak itu. Dia masih mengembangkan seni roh darah. Seni kematian ini sangat sulit. Itu bahkan lebih sulit daripada seni kematian yang Lu'an pelajari sebelumnya. Namun, setelah 10 hari berkultivasi, Lu'an akhirnya bisa menguasainya. Dia pada dasarnya memahami seni roh darah. Hanya masalah waktu sebelum dia berhasil mengolahnya. Paling-paling, dalam 2 hari lagi, dia pasti bisa benar-benar menguasai seni kematian ini. Namun, jika dia ingin benar-benar menguasainya, dia masih perlu berlatih lebih banyak. Lalu, perubahan mendadak terjadi. Saat Lu'an sedang berkonsentrasi belajar, tiba-tiba, aura kematian yang kuat menyelimuti dirinya, menyebabkan bentuk getar hebat. Bang! Ledakan teredam segera terdengar. Unggung Lu'an terbanting keras ke dinding. Lengannya ada di depan dadanya, dan di atas lengannya ada kepalan tangan yang kuat. Benar sekali, itu adalah sosok kabut hitam. Mata sosok kabut hitam itu diwarnai merah dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Meskipun Lu'an dapat menjamin bahwa kekuatannya tidak akan terpengaruh oleh niat membunuh ini, kekuatan sosok kabut hitam itu memang nyata. Bahkan jika dia memblokir pukulan ini, dia langsung menderita luka dalam. Organ-organnya bergetar hebat, dan darah langsung mengalir keluar dari sudut mulutnya. 2.244 Satu pukulan langsung melukai organ dalam Lu'an. Namun, Lu'an tidak menyerah. Matanya langsung berubah menjadi merah, dan lengan di depannya meraih lengan bawah sosok kabut hitam itu. Kekuatan tulang naga kekaisaran meletus, dan dia berpegangan erat untuk mencegah sosok kabut hitam itu mundur. Di saat yang sama, tubuh Lu'an bergegas menuju sosok kabut hitam, berniat untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan sosok kabut hitam. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Dalam situasi di mana kecepatan seseorang jauh lebih rendah daripada kecepatan lawan, dan kekuatan seseorang hampir tidak cukup untuk bersaing dengan lawan, terlibat dalam pertarungan jarak dekat dapat menghindari efek kecepatan dan memaksimalkan keterampilan bertarung seseorang. Lu'an bergegas menuju pelukan sosok kabut hitam itu. Keduanya pada dasarnya memiliki tinggi yang sama. Kaki Lu'an langsung melingkari kaki lawannya, dan dia mengangkat lengan kanannya untuk mengunci leher lawannya. Namun, Bang! Lu'an segera mengeluarkan seteguk darah. Sebelum tubuh bagian atasnya menyentuh tubuh sosok kabut hitam itu, tulang rusuk kanannya langsung terkena tinju sosok kabut hitam itu. Segera, energi vital seluruh tubuhnya rusak parah, dan bahkan setengah dari kekuatannya terpaksa menghilang. Hilangnya kekuatannya berarti Lu'an telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Bang! Pukulan lain dilempar, dan dada Lu'an dipukul lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan lengannya untuk memblokirnya, dan Lu'an langsung memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Penglihatan Lu'an menjadi kosong, dan dia hampir pusing. Kali ini, kecepatan dan kekuatan serangan sosok kabut hitam itu lebih cepat dan lebih berat dari sebelumnya, dan dia bisa berbuat lebih sedikit untuk melawan. Meski begitu, dia tidak menyerah. Biarpun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia secara naluriah mengangkat tangannya, tangan kirinya meraih pergelangan tangan sosok kabut hitam itu, dan tangan kanannya terayun ke arah bagian dalam lengan atas sosok kabut hitam itu. Namun, sosok kabut hitam itu terlalu cepat. Tangan Lu'an meleset, lalu dantiannya terkena lutut, dan tulang rusuk kirinya kembali terkena pukulan. Bang! Tubuh Lu'an langsung terkena pukulan itu ke satu sisi, dan dia meluncur dengan cepat ke dinding. Dia menabrak dinding lain sebelum jatuh ke tanah dan pingsan lagi. Sosok kabut hitam itu tidak berhenti, tapi sosoknya melintas dan muncul di depan Lu'an. Tangan kirinya mencengkeram leher Lu'an, dan langsung mengangkatnya. Setelah berputar setengah lingkaran, ia dengan kejam melemparkannya ke kejauhan. Bang! Lu'an menabrak dinding atap. Bang! Lu'an menabrak dinding dan jatuh ke tanah, tubuhnya tidak bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemukulan sepihak. Sama seperti sebelumnya, setelah dipukul dan ditendang beberapa kali, ia terlempar dengan keras ke udara. Setelah mengulanginya selama 20 kali, kabut hitam akhirnya berhenti. Ia terengah-engah, dan kemerahan di matanya berangsur-angsur hilang. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menoleh untuk melihat ke arah Lu'an, yang terbaring di genangan darah di kejauhan. Dia segera bergerak maju, mengeluarkan pil abadi dari samping singgah sana, dan buru-buru menaruhnya di mulut Lu'an. Ini diberikan kepadanya oleh Lu'an. Dia hanya akan memberinya satu pil setiap kali dan membiarkannya meminumnya setelah dia melukai dirinya sendiri. Saat pil abadi memasuki mulutnya, Lu'an, yang terbaring di genangan darah, mulai pulih dengan cepat. Dia tampak sangat menderita. Di bawah kekuatan penyembuhan yang kuat dari pil abadi, luka Lu'an pulih dengan cepat. Segera, dia sembuh total. Kurang dari setengah jam, dia bangun lagi. Bagaimana itu? Melihat Lu'an telah terbangun, sosok kabut hitam itu langsung bertanya, apakah ada masalah? Lu'an melirik sosok kabut hitam itu. Sejujurnya, di mata Lu'an, meskipun sosok kabut hitam itu tidak melakukannya dengan sengaja, itu bisa saja membuatnya pergi, tapi itu memaksanya untuk tetap tinggal. Tidak ada bedanya dengan memukulinya dengan sengaja. Mata Lu'an sangat dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk bersila di tanah dan menghaluskan ki di tubuhnya. Melihat hal tersebut, sosok kabut hitam itu merasa sedikit bersalah. Meski lukanya bisa disembuhkan, rasa sakit akibat dipukul juga nyata. Luka yang dalam dan kerusakan organ dalam serta pembuluh darah bahkan lebih parah dari rasa sakit karena patah tulang. Sungguh ajaib anak ini bisa bertahan sampai sekarang dan tetap tidak marah. Belum lagi pertarungan pertama di antara mereka berdua, sosok kabut hitam itu telah mengalahkan Lu'an sembilan kali karena masalah divine sensenya, dan setiap kali dia memukulnya lebih keras dari yang terakhir. Setelah menghaluskan kinya, Lu'an membuka matanya dan melihat sosok kabut hitam itu. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu yakin cedera divine sensmu tidak menjadi serius? Sosok kabut hitam itu mengerutkan kening. Sejujurnya, dia juga menemukan bahwa divine sensenya semakin terpengaruh secara serius. Semakin sulit baginya untuk mengendalikannya, dan waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Awalnya, dia hanya menyerang setiap empat hari sekali. Sekarang, dia menyerang setiap tiga hari sekali. Jika ini terus berlanjut, interval antar serangan akan semakin pendek, dan konsumsi pil abadi akan semakin cepat. Hanya tersisa sepuluh pil abadi. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari sebulan. Namun, di tempat ini, Lu'an sudah kehilangan konsep waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia datang ke sini. Dia hanya bisa memperkirakan waktunya, tapi perbedaannya jelas tidak kecil. Namun, peningkatan frekuensi serangan bukanlah hal yang dikhawatirkan oleh Lu'an. Yang dia khawatirkan adalah kekuatan serangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan pukul aku terlalu keras. Bunuh aku. Mendengar perkataan Lu'an, sosok kabut hitam itu menarik nafas dalam-dalam. Dia menganggup dan berkata, jangan khawatir. Aku akan mengajarimu seni kematian ini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lu'an tidak terlalu percaya pada matanya. Dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, delapan benua kuno. Lima hari yang lalu, Sekte Guangyu dan Sekte Api Ye duduk untuk bernegosiasi. Mereka mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara. Tentu saja ini hanya perjanjian gencatan senjata dan bukan perjanjian rekonsiliasi. Pada intinya terdapat perbedaan yang sangat besar. Meski begitu, semua sekte yang menyaksikan pertunjukan tersebut sangat kecewa. Meskipun gencatan senjata, tidak ada yang tahu berapa lama gencatan senjata ini akan berlangsung. Sepertinya mereka tidak akan bertengkar untuk sementara waktu. Pada hari kedua setelah perjanjian gencatan senjata diumumkan, 29 sekte lainnya kecuali Sekte Guangyu dan Sekte Dewa Yin yang menerima undangan untuk berkumpul di Gunung Sage pada hari pertama tahun baru. Sekte Guangyu dan Sekte Dewa Yin yang tiba-tiba mengirimkan undangan yang mengejutkan semua sekte lainnya. Bahkan dua sekte yang setara dengan Sekte Guangyu dan Sekte Dewa Yin yang pun terkejut. Tentu saja, sekte dapat memilih untuk tidak pergi. Itu tidak wajib. Mereka hanya harus memberikan jawaban dalam waktu tujuh hari. Sektu dari Sekte Dewa Yin yang dan Sekte Guangyu tentu saja akan hadir. Tujuh sekte yang dimediasi oleh Sekte Guangyu juga akan hadir. Sekte Dewa Yin yang tidak memiliki musuh besar. Hal yang sama juga terjadi pada Sekte Guangyu. Kedua sekte harus saling berhadapan. Terutama ketika kedua sekte tersebut mengumumkan bahwa Ice Fire Union akan hadir. Hal ini membuat sekte lain semakin tertarik. Ice Fire Union akan hadir. Sekutu mereka, Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan, serta sekutu mereka, Sekte Hujan Berkabut dan Sekte Bulan Bunga. Dalam dua hari berikutnya, Sekte Dewa Yin yang dan Sekte Guangyu menerima total 20 balasan sekte. Semuanya menyatakan kesediaannya untuk hadir. Lebih dari separuh sekte hadir. Jika sekte lain tidak hadir, mereka akan menjadi musuh. Kemungkinan besar musuh akan membentuk aliansi dengan sekte selama perjamuan. Oleh karena itu, hari ini adalah tanggal 15 Desember. Tinggal setengah bulan lagi sampai hari pertama tahun baru. Ketiga puluh satu sekte menghadiri perjamuan tersebut, termasuk Ice Fire Union. Sebagai penyelenggara, Sekte Dewa Yin yang dan Sekte Guangyu sudah mulai mengatur perjamuan di Gunung Sage. Tentu saja, jika sekte lain bersedia membantu, mereka sangat bersedia menerimanya. Toh mereka hanya penyelenggara dan bukan penyelenggara. Setiap orang memiliki status yang sama. Tidak ada perbedaan antara tuan rumah dan tamu. Namun, karena sekte manapun dapat menghadiri perjamuan di Gunung Sage, semua sekte menerima kabar bahwa perjamuan di Gunung Sage akan diadakan di tempat terbuka. Perjamuan diadakan di puncak Gunung Sage. Lembah di bawahnya telah dibersihkan seluruhnya, membentuk ruang terbuka dengan diameter lebih dari 5 ribu kaki. Ruang terbukanya sangat mulus, dan bahkan ada formasi yang terbentuk di sekitarnya. Jelas sekali bahwa ini adalah tempat untuk berdebat. Semua sekte menyadari bahwa perjamuan ini akan mengadakan sesi perdebatan. Kemungkinan besar ini adalah gagasan dari Maniak Seni Bela Diri, Wang Yang Cheng. Terlebih lagi, dia tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Bagaimanapun, semua orang sudah setuju untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Jika mereka menolak hadir karena hal ini, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Jelas sekali mereka takut, tidak mungkin bagi guru surgawi tingkat 9 untuk berpartisipasi. Segera, semua sekte mulai melatih sesepuh mereka untuk persiapan sesi perdebatan ini. Hal yang sama berlaku untuk Ice Fire Union. Termasuk si cantik Yang dan Liu Yi, delapan guru surgawi tingkat teratas di serikat pekerja semuanya berdebat dan berkultifasi. Persatuan APS tidak bisa mengandalkan Yao sendirian. Bahkan jika Yao bisa dengan mudah mengalahkan semua orang, persatuan APS masih akan kehilangan muka. Tidak peduli apa, Ice Fire Union harus memiliki orang-orang yang mampu. 2245 Meskipun kota Danau Ungu sangat besar, separuhnya berupa bangunan, dan separuhnya lagi adalah Danau Ungu. Itu tidak cocok untuk perdebatan, apalagi pertarungan antara master surgawi tingkat 8. Seni surga acak apapun dapat menelan seluruh formasi. Mungkin ada banyak mata-mata dari sekte lain di luar kota Danau Ungu, jadi Liu Yi mengatur agar semua guru surgawi yang bisa bertarung untuk berlatih dan bertanding di dekat laut. Meskipun hanya tinggal setengah bulan lagi sampai jamuan makan malam, serangan mendadak kurang lebih akan memberikan efek tertentu. Setiap orang biasanya pekerja keras, tetapi fondasi mereka terlalu lemah dibandingkan dengan sekte. Di dalam keluarga, hanya Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi yang merupakan guru surgawi tingkat 8. Setelah beberapa diskusi, Liu Yi tidak cocok untuk bertarung sebagai master aliansi. Selain itu, Liu Yi hanya berada di tahap pertengahan level 8. Mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu setengah bulan, jadi hanya Yao dan si cantik yang yang diizinkan bertarung. Tidak perlu membicarakan kekuatan Yao, tapi kecantikan yang juga sangat kuat. Dia pernah setara dengan tetua inti sekte tersebut, dan bahkan lebih kuat. Ada pun para tetua dari Ice Fire Alliance, Dong Hua Sun, Guo Ping Xian, dan Cheng Ping akan bertarung. Ketiganya adalah tiga orang dengan kekuatan tertinggi di antara para tetua. Cukup untuk mempersiapkan lima orang. Sudah ada 31 sekte. Bahkan jika setiap sekte mengirim lima orang untuk bertarung secara bergantian, mereka mungkin tidak akan menyelesaikan pertarungan dalam sehari. Di atas laut, Dong Hua Sun, Guo Ping Xian, dan Cheng Ping sedang bertanding, sementara Yao dan si cantik yang bertanding di kejauhan. Hubungan kedua gadis itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai saudara perempuan. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Si cantik yang dan Yao pernah berdebat sebelumnya. Saat itu, kecantikan yang sedikit lebih baik, tapi itu sudah lama sekali. Dengan meningkatnya kekuatan dan atribut Yao, jika kedua belah pihak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecantikan yang tidak dapat menolak sama sekali. Pada saat ini, Yao dan si cantik yang sedang berdebat, tetapi Yao tidak menggunakan ki abadi tertinggi. Dia hanya menggunakan immortal ki biasa untuk bertarung, dan itu sangat terkendali. Pertarungan antara keduanya lebih untuk melatih keterampilan masing-masing. Dalam aspek ini, kedua kubu berimbang. Di kejauhan, Dong Hua Sun dan dua orang lainnya yang sedang beristirahat melihat pemandangan kedua istri ketua aliansi sedang berdebat. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan iri hati. Sejujurnya, mereka bahkan lebih iri pada Luan karena ketua aliansi bisa mendapatkan wanita cantik yang begitu kuat dan tiada taranya. Setelah menonton beberapa saat, Dong Hua Sun menarik nafas dalam-dalam, memandang Cheng Ping dan Guo Ping Sian, dan berkata dengan suara rendah, kita juga harus bekerja keras. Ini adalah pertama kalinya konferensi aliansi berpartisipasi dalam perjamuan tersebut. Dan itu pasti akan dicatat dalam buku sejarah. Kita tidak boleh kehilangan muka untuk konferensi aliansi. Itu benar. Guo Ping Sian mengangguk. Cheng Ping berdiri di samping Dong Hua Sun. Belum lama ini, keduanya sempat mengonfirmasi bahwa mereka adalah pasangan, namun belum mencapai tahap pernikahan. Keduanya adalah orang-orang yang jujur. Jika mereka memang ingin menikah, tidak perlu mempersiapkan pernikahannya. Mereka hanya bisa saling mengangguk. Namun, Cheng Ping ingin menunggu lebih lama lagi. Kamu harus bekerja lebih keras lagi. Cheng Ping memandang Dong Hua Sun dan berkata dengan serius, perjamuan ini berbeda untukmu. Bagaimanapun, kamu memiliki garis keturunan dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Jika kamu menang, itu akan baik-baik saja, tetapi jika kamu kalah, kami akan dikutuk. Bahkan lebih menyedihkan, Sekte Ilahi Seribu Pagoda akan mengutuk kita, begitu pula Sekte lainnya. Bagaimanapun, kekuatan Sekte Ilahi Seribu Pagoda berada di atas rata-rata di antara Sekte-Sekte tersebut. Mereka akan berpikir bahwa konferensi aliansi kita tidak tahu bagaimana membina masyarakat. Ketika dia mengatakan itu, Dong Hua Sun dan Guo Pingxian menarik nafas dalam-dalam. Memang itulah yang terjadi. Sudah menjadi masalah yang sangat serius bagi seorang anggota Sekte untuk tampil di konferensi aliansi lainnya. Kebanyakan Sekte sangat ketat mengenai garis keturunan mereka dan tidak membiarkan garis keturunan mereka bocor. Bahkan jika Sekte Ilahi Seribu Pagoda tidak mempedulikannya demi Luan, konsekuensinya akan lebih serius jika mereka kehilangan muka terhadap Sekte tersebut. Datang, ayo berdebat lagi. Dong Hua Sun mengepalkan tinjunya dan berkata pada Guo Pingxian. Segera, pihak Dong Hua Sun mulai berdebat lagi. Di kejauhan, si cantik Yao dan si cantik yang berhenti. Sejujurnya, keduanya tahu bahwa Dong Hua Sun terkuat di konferensi aliansi pun jauh lebih lemah daripada para Tetua Sekte. Bagaimanapun, Dong Hua Sun hanyalah kelas 8 tahap akhir. Dibandingkan dengan hasil perjamuan ini, apakah itu mereka atau Liu Yi, mereka berharap hal itu tidak mempengaruhi suasana hati para Tetua. Kedua gadis itu memandangi laut di kejauhan. Lautan tidak ada habisnya, tapi mereka tidak tahu di mana Luan berada. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah digali, tetapi mereka sangat tenang. Mereka hanya berharap Luan akan segera kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan hari kemudian, di kastil bawa air. Di ruang gelap gulita, Luan yang terbangun sekali lagi bangkit dari genangan darah dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia telah terjebak di sini selama lebih dari sebulan. Dalam setengah bulan terakhir, dia dipukuli sebanyak enam kali. Dia hanya memiliki empat pil abadi yang tersisa. Benar sekali, kabut hitam itu menjadi semakin pendek. Sekarang, jedanya kurang dari dua hari. Jika bukan karena pil abadi, Luan merasa darah di tubuhnya tidak akan cukup. Di ruang yang luas, bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya melintasi tanah dan tercetak di dinding. Genangan besar darah kering merupakan pemandangan yang mengerikan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Tanah pada dasarnya berlumuran darah. Untungnya, karena Luan mengingatkan sosok kabut hitam untuk memperhatikan kekuatan serangannya, sosok kabut hitam itu masih mengendalikan kekuatannya. Luan tidak menyerang kepalanya. Hanya tersisa empat pil abadi. Sesuai perjanjian, setelah pil abadi habis, dia harus diusir. Menurut waktunya, paling lama tujuh atau delapan hari. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah sepenuhnya menguasai seni roh darah dan sangat akrab dengannya. Namun, dia tidak memiliki banyak darah, jadi dia belum berlatih. Setelah berhasil mengolah seni roh darah, sosok kabut hitam itu mengajarinya teknik kematian baru yang disebut pengorbanan darah. Yang disebut pengorbanan darah adalah teknik kematian yang murni didasarkan pada kekuatan. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan ilahi. Prinsip pengorbanan darah juga sangat sederhana. Itu untuk mengeluarkan darah di tubuh seseorang secara paksa dan sepenuhnya melepaskan energi kematian di dalamnya. Lagi pula, selama itu adalah darah dalam garis keturunan, karena perlindungan tubuh itu sendiri, ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Sekalipun habis, ia masih mempertahankan sejumlah daya untuk mempertahankan daya operasional minimum. Hanya dengan mengeluarkan darah keluar barulah darah itu bisa dikeluarkan sepenuhnya. Dengan darahnya sendiri sebagai panduan, darah di luar dapat secara langsung menyerap energi kematian dari langit dan bumi di sekitarnya, membentuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu setara dengan metode letusan paling ekstrim. Pengorbanan darah adalah kompresi kekuatan yang ekstrim. Besarnya kekuatan ditentukan oleh jumlah darah yang dikeluarkan. Seseorang dapat sepenuhnya memilih antara serangan tunggal dan serangan area efek. Seseorang hanya perlu mengontrol cara penggunaan darah. Selama periode waktu ini, Luan telah berkultivasi dengan serius. Namun, dia tidak merasakan banyak tekanan psikologis. Lagi pula, waktu di luar dihitung berdasarkan waktu. Pengorbanan darah ini tidak terlihat sederhana. Tampaknya sangat sulit untuk berkultivasi ke tingkat tertinggi. Itu sebanding dengan penghancuran kebangkitan yang telah dia pelajari. Dia mungkin tidak dapat mempelajarinya dalam tujuh hari tersisa. Namun, dibandingkan dengan seni pemisahan, seni dewa absolut, seni setengah roh, dan seni roh darah yang telah dia pelajari sebelumnya, luan tidak kekurangan metode serangan yang kuat. Namun, pengorbanan darah memberinya metode penyelamatan dan serangan tambahan dalam situasi ekstrim. Pengorbanan darah dapat digunakan pada puncak kekuatan seseorang. Itu juga bisa digunakan ketika seseorang kehabisan tenaga untuk melepaskan sisa tenaga terakhir di dalam darah. Dalam arti tertentu, ini mirip dengan pembatasan pengaktifan alam dewa iblis. Itu bisa meningkatkan kemampuan bertarung seseorang dari aspek ekstrim. Tentu saja, seseorang akan mati jika darahnya habis sampai batas tertentu. Namun, ada satu hal yang perlu disebutkan. Sulit untuk menggunakan pengorbanan darah dengan bantuan kekuatan eksternal. Kalaupun digunakan, efeknya tidak akan bagus. Misalnya, ketika seseorang meminum obat mujarab untuk memulihkan darah, darah tersebut memang dihasilkan dari organ dalam dan tulang. Itu adalah darah luan. Namun, masalahnya adalah dia meminjam kekuatan imortal Ki untuk mengkatalisasi pembentukan organ dalam. Katalisis menghasilkan darah menjadi darah murni. Kekuatan roda takdir tidak dapat mengisinya secepat itu. Tentu saja, Ki Abadi dalam obat mujarab dapat dengan cepat mengisi darah. Kemudian, melalui metode transformasi ajaib tubuh luan, ia dapat dengan cepat diubah menjadi tiga kekuatan lainnya. Namun, hal itu masih membutuhkan waktu. Ini juga alasan mengapa luan mencari keberadaan roh. Setelah bangun, luan tidak istirahat. Sebaliknya, dia duduk bersila dan berkultivasi seperti yang dia lakukan beberapa kali sebelumnya. Hanya tersisa empat ramuan sebelum meninggalkan tempat ini. Dia tidak bisa tidak merindukan dunia luar. Dia merindukan istrinya. Dia merindukan keluarganya. Dia tidak tahu apakah mereka baik-baik saja. Dia juga tidak tahu apakah mereka telah melakukan tindakan bodoh. Dia sangat khawatir. Dia bahkan ingin menghabiskan keempat ramuan itu secepat mungkin. Apapun yang terjadi, tidak boleh terjadi apa-apa. Tunggu aku kembali. 2246. Lima hari kemudian, pada tanggal 28 bulan ke-12 lunar, hanya tersisa tiga hari lagi hingga hari pertama tahun baru. Perjamuan di Gunung Sein telah diatur, dan Tuan Rumah, Sekte Bumi Besar dan Sekte Yin yang Ilahi, mengatur tempat duduk untuk berbagai sekte. Tentu saja, jika mereka tidak puas dengan pengaturan tempat duduknya, mereka dapat mendiskusikannya dengan kedua sekte tersebut. Bagaimanapun, kedua sekte selalu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Tuan Rumah dan Tamu dalam perjamuan ini, dan semua sekte akan diperlakukan sama. Perjamuan luar ruangan sangat besar, dapat menampung 31 sekte dan persatuan APS, dan setiap sekte menyediakan hampir 100 kursi. Untuk memudahkan komunikasi, seluruh jamuan makan berbentuk lingkaran, dibagi menjadi lingkaran dalam dan luar. Para master sekte, master sekte, dan tetua inti dari berbagai sekte duduk bersama di lingkaran dalam. Lingkaran dalam dapat menampung tidak lebih dari 10 orang, para tetua dan murid lainnya berada di lingkaran luar. Ada area seluas sekitar 150 kaki di lingkaran dalam, digunakan untuk semua jenis pertunjukan menyanyi dan menari. Bagi para ahli ini, jarak hanya 150 kaki tidak menghalangi komunikasi sama sekali, mereka dapat mendengar satu sama lain dengan jelas, belum lagi menggunakan akal ilahi mereka untuk berkomunikasi. Sesuai perkiraan jadwal, jamuan makan ini akan dimulai pada pagi hari dan berlanjut hingga tengah malam. Lagi pula, jika perjamuan besar seperti itu berakhir terlalu cepat, akan terlalu terburu-buru, dan akan sulit mencapai efek komunikasi. Beberapa sekte bahkan menyarankan untuk melanjutkan selama dua hari, tetapi sekte bumi besar dan sekte yin yang ilahi tidak setuju. Tentu saja, jika semua orang tidak ingin berangkat pada tengah malam, jamuan makan bisa dilanjutkan sampai semua orang merasa puas. Karena hanya tersisa tiga hari, sebagian besar sekte mengirim orang untuk mengamati perjamuan dan membuat pengaturan rincin. Setiap sekte akan mempersiapkan setidaknya satu pertunjukan, jadi mereka harus mengetahui lokasi perjamuannya, dan setiap sekte ingin mengetahui di mana sekte lainnya berada sehingga mereka dapat melakukan persiapan terlebih dahulu. Seperti sekte, Ice Fire Union juga mengirim orang. Formasi teleportasi terbuka, dan enam orang keluar. Lima orang di belakang mereka semuanya adalah guru surgawi tingkat delapan, hanya wanita terkemuka yang merupakan guru surgawi tingkat tujuh. Wanita ini tak lain adalah Suang R. Temperamen Suang R memberi orang perasaan bersih dan murni, temperamen ini sangat disukai. Liu Yi menyuruhnya untuk mengamati perjamuan itu, dan segera, dia dan lima tetua menemukan lokasi persatuan APS. Dalam perjamuan itu, utara dan selatan adalah yang paling dihormati. Sekte bumi besar berada di utara, dan sekte ilahiyin yang berada di selatan. Posisi sekte didasarkan pada standar sekutu dan sekutu, sekte ilahiyin yang diapit oleh sekte bango abadi dan sekte enam jalan. Adapun Liga APS, sekte gunung api dan sekte seribu bayangan berada di sebelah kiri, dan sekte bulan bunga dan sekte hujan berkabut berada di sebelah kanan. Mereka semua adalah sekte yang sangat dekat dengan Ice Fire League. Melihat pengaturan ini, Suang R juga menghela nafas lega. Memiliki teman di sisinya jelas merupakan hal yang baik. Setidaknya, dia tidak akan sendirian. Setelah memeriksa posisi mereka masing-masing, Suang R dan kelima tetua datang ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Lima ribu kaki dari puncak gunung, ada ruang terbuka luas seluas enam ribu kaki. Daerah sekitar gunung telah dibersihkan, dan ukurannya jauh lebih besar daripada saat pertama kali dimulai. Ada banyak bangunan besar di sekitar ruang terbuka selebar enam puluh ribu kaki. Jelas sekali bahwa semacam formasi khusus telah dibentuk. Nona Liu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suang, R terkejut dan berbalik untuk melihat. Nama depannya adalah Suang, R dan nama belakangnya adalah Liu. Hanya anggota keluarganya yang memanggilnya Suang R, terutama jika menyangkut urusan diplomasi. Orang lain hanya bisa memanggilnya Nona Liu. Orang yang berbicara dengan Suang, R tidak lain adalah salah satu tetua inti dari sekte ilahi Yin Yang, Bian San. Penatua Bian, Suang R tersenyum. Dia sering berinteraksi dengan sekte Yin Yang Ilahi dan banyak berinteraksi dengan Bian San. Mereka bisa dianggap kenalan. Apakah kamu melihat lapangan di bawah? Bian San datang ke sisi Suang R dan juga berdiri di atas tebing untuk melihat ke bawah. Iya, kata Suang R. Saya tidak menyangka lapangannya akan sebesar ini. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara guru surgawi tingkat 8. Lebih baik menjadikannya besar. Faktanya, jumlahnya sudah sangat kecil. Sangat sulit bagi guru surgawi tingkat 8 untuk menggunakannya, kata Bian San. Bagaimana persiapan Ice Fire League? Kami tidak bisa dibandingkan dengan sekte. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik, kata Suang R. Saya khawatir hal-hal yang kami persiapkan tidak sebaik sekte. Itu benar. Berdasarkan saran dari sebagian besar sekte, setiap sekte mengeluarkan sebuah item sebagai hadiah kepada orang yang dianggap lebih menonjol dalam pertarungan. Ada lebih dari satu orang. Bisa banyak asalkan kinerja bagus. Mereka tidak mau berkompetisi untuk itu. Mereka hanya ingin mendapatkan keberuntungan. Bagus kalau kamu bisa mengungkapkan perasaanmu. Bian San berkata, jika Ice Fire League membutuhkannya, kami dapat membantu menyiapkannya. Itu tidak menjadi masalah. Terima kasih atas kebaikanmu, Tetua Bian, kata Suanger sambil tersenyum. Sekte Yin yang ilahi telah sibuk mempersiapkan perjamuan ini begitu lama. Setiap sekte harus memberikan sesuatu. Jika tidak, Liga APS akan ada di sini untuk makan. Bian San tersenyum dan melihat ke lapangan di bawah. Ada banyak orang yang sibuk di sekitar lapangan dan di udara. Mereka sepertinya sedang memeriksa stabilitas susunannya. Liga APS harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba Bian San berkata, Tubuh halus suang, R bergetar dan dia menatap Bian San. Bian San masih menunduk dan berkata dengan tenang, saya mendengar beberapa rumor. Beberapa sekte mungkin tidak menguntungkan Anda. Pada saat itu, hal-hal yang tidak terduga mungkin terjadi. Dengan banyaknya sekte yang hadir, meskipun mereka tidak berani melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, selama mereka hampir tidak bisa lewat, sekte tersebut tidak dapat menghentikan mereka. Hal yang sama terjadi pada sekte ilahi Yin Yang. Bagaimanapun, kita bukanlah masternya. Mendengar kata-kata Bian San, Suanger mengerutkan keningnya. Setelah berinteraksi dengan sekte Yin Yang Ilahi Begitu Lama, dia tahu bahwa Bian San adalah orang yang sangat mantap dan tidak akan berbicara dengan santai. Aku tahu, kata Suanger. Terima kasih atas pengingatmu, penatua Bian. En, Bian San berbalik dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Kalian luangkan waktumu. Setelah Bian San pergi, Suanger segera melihat sekeliling dan meninggalkan Gunung Sein. Dia harus segera memberitahu Liu Yi apa yang dikatakan Bian San. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, malam tahun baru, kota APS. Bagi semua orang di dunia, malam tahun baru adalah hari terpenting dalam setahun. Itu adalah hari terakhir tahun ini dan juga hari untuk bersiap mengucapkan selamat tinggal pada yang lama dan menyambut yang baru. Besok adalah hari raya 31 Sekte. Mereka telah mempersiapkannya selama sebulan, dan semua orang lelah. Demi festival dan agar bisa tampil lebih baik besok, semua orang di Ice Fire League beristirahat hari ini. Pada saat ini, orang-orang klan Lu juga sedang beristirahat. Mereka berkumpul di gedung yang paling dekat dengan Danau Ungu di wilayah pribadi Istana Tuan Kota, yang merupakan pavilion Luan. Tujuh wanita menghabiskan malam tahun baru bersama. Perasaan seperti ini agak menyedihkan. Sekalipun ketujuh wanita itu ingin menciptakan suasana bahagia, mereka tidak bisa melakukannya. Hari ini, sudah 49 hari sejak Luan menghilang. Itu juga hari di mana Fuyu berkata Luan bisa kembali secepat mungkin. Tapi sekarang sudah lewat tengah hari, dan belum ada kabar. Tidak ada kabar tentang Luan, dan tidak ada kabar tentang Fuyu. Ketujuh wanita itu berada di pavilion, dan masing-masing dari mereka sedang menyiapkan makan malam tahun baru yang sangat mewah. Mereka tidak hanya merayakannya untuk diri mereka sendiri, tapi juga menantikan kembalinya Luan. Jika Luan benar-benar bisa kembali, mereka berharap Luan bisa menikmati malam tahun baru yang lesat. Namun, matahari terbenam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, namun masih belum ada tanda-tanda kembalinya Luan. Ketujuh wanita itu sudah menyiapkan makan malam tahun baru, dan itu memenuhi seluruh meja, tapi tidak ada yang makan sesuapun. Semua orang duduk bersama dalam diam. Semakin tenang suasananya, semakin sulit hati mereka untuk tenang. Emosi setiap orang jelas berfluktuasi. Ketika tenggat waktu tiba, hati setiap orang yang telah bertahan lama tidak dapat lagi menahannya. Setelah beberapa saat, Liulan akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan bertanya pada Lu Yi, kakak, Luan, hei, bisakah kita bertanya pada Fuyu? Tubuh Li Yi bergetar, dan dia mengerutkan kening pada Liulan. Liulan terkejut, dan tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia menundukkan kepalanya. Jangan pernah pergi ke wilayah Klan Fu. Inilah yang secara pribadi dikatakan Ayah Fuyu, kepala Klan Fu, kepada Luan, apalagi mereka. Tapi, bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Yangmu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa kita tidak mengirim orang untuk mencarinya? Semua orang memandang Yangmu, dan Li Yi juga sama. Dia berkata dengan serius, kami hanya bisa percaya pada Nyonya. Jika Nyonya tidak bisa melakukannya, maka kami juga tidak bisa melakukannya. Itu benar. Si cantik yang menganggup dan berkata, jika Luan tidak kembali, dia akan lebih cemas dari kita. Kita akan menunggu di sini, dan jangan menambah masalahnya. 2.247 Di pusat delapan benua kuno, puncak dunia, Gunung Dewa Langit. Di malam hari, bahkan langit di atas Gunung Dewa Langit menjadi gelap dan bintang-bintang memenuhi langit. Pada saat ini, Dewa Surga akhirnya membuka matanya dan berkata kepada muridnya, Biarkan dia datang ke sini. Iya Tuhan, murid itu membungkuk dan pergi. Dengan sangat cepat, sebuah siluet muncul. Siapa lagi selain Fuyu? Mata Fuyu yang berbintang begitu indah, bahkan bintang-bintang di langit pun kehilangan kemegahannya. Dewa Surga menatap Fuyu. Melihat mata Fuyu yang berbintang, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, Matamu cukup untuk membuatmu berdiri tegak di dunia ini. Dewa Surga jarang memuji orang lain, bahkan murid-muridnya. Dalam seratus tahun terakhir, jumlah kata-kata pujian bisa dihitung dengan jari. Terlebih lagi, itu terdengar seperti kata-kata persetujuan dan dorongan yang paling biasa. Itu benar-benar berbeda dengan pujian yang dia berikan kepada Fuyu. Para murid Dewa Surga akan bahagia selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun ketika mereka mendengar pujian guru mereka. Namun, mata Fuyu tidak berubah sama sekali. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Hari ini adalah hari yang ditentukan. Pagi-pagi sekali, dia datang ke gunung Dewa Surga dan meminta untuk bertemu dengan Dewa Surga. Namun, Dewa Surga menolak untuk menemuinya. Dia tidak mengusirnya tetapi memintanya untuk menunggu. Dia menunggu di istana gunung Dewa Langit sampai langit menjadi gelap. Baru sekarang dia setuju untuk bertemu dengannya. Oleh karena itu, Fuyu langsung bertanya, di mana dia? Mendengar pertanyaan tidak sopan Fuyu tanpa sedikitpun rasa hormat, Dewa Surga akan memarahi siapapun yang mengatakan itu. Namun, menghadapi Fuyu, Dewa Surga tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia sangat tenang. Keduanya adalah orang pintar. Kekuatan Fuyu tidak hanya terkait dengan kepribadiannya, tetapi juga beberapa fakta yang sudah dia ketahui. Dewa Surga juga jelas tentang hal ini, tetapi dia tidak keberatan. Menghadapi mata dingin Fuyu, Dewa Surga tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, dia berada di selatan Laut Utara ke-2. 100 ribu mil sebelah barat Pulau Bunuh Diri. Pulau Bunuh Diri. Mata Fuyu yang berbintang terfokus. Tentu saja, dia tahu di mana Pulau Bunuh Diri berada. Dua tahun lalu, dia pergi ke sana untuk menjalankan misi. Jika jaraknya hanya 100 ribu kilometer, dia akan segera tiba. Segera, Fuyu berbalik dan hendak pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Namun, saat Fuyu hendak pergi, Dewa Surga berbicara lagi. Tidak ada lagi susunan teleportasi di sana, kata Dewa Surgawi. Tubuh Fuyu bergetar, dia berhenti dan berbalik. Dia memandang Dewa Surga dengan mata dinginnya dan bertanya, apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Dewa Surga berkata dengan tenang, kamu harus cepat, kalau tidak akan terlambat. Nasib punya banyak variable, kali ini ada di tanganmu. Mata Fuyu menjadi dingin saat dia menatap dingin ke arah Dewa Surga. Dia segera meninggalkan Gunung Dewa Langit dan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Klan Fu. Setelah sampai di wilayah Klan Fu, Fuyu segera mengaktifkan portal teleportasinya sendiri. Namun, saat dia merasakan lokasi semua portal teleportasi, tubuhnya bergetar. Tidak. Susunan teleportasi ke Pulau Bunuh Diri benar-benar hilang. Susunan teleportasi terdekat ke Pulau Bunuh Diri juga sangat jauh. Bukan hanya dia, susunan teleportasi semua orang di wilayah Klan Fu semuanya telah menghilang. Ini jelas merupakan campur tangan Dewa Surga, motifnya adalah untuk menunda waktunya. Tidak diragukan lagi, semakin lama waktu berlalu, semakin besar bahaya yang dihadapi Luan. Setelah memastikan kebenarannya, Fuyu tidak menunda lebih lama lagi. Dia segera menggunakan susunan teleportasi untuk menuju ke lokasi terdekat dengan Pulau Bunuh Diri. Namun, bahkan dari sini, mencapai Switched Island akan memakan waktu lebih dari dua jam. Artinya, hari ini adalah akhir dari segalanya. Begitu tengah malam tiba, itu akan menjadi awal dari hari yang baru. 49 hari pasti memiliki arti tersendiri. Tidak peduli apa, dia harus mencapai tujuannya sebelum hari berakhir dan menemukan Luan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ledakan. Ketika Fuyu muncul di atas lautan, ruang di sekitarnya meledak. Fuyu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan terbang menuju Pulau Bunuh Diri dengan kecepatan penuh. Nasib Luan ada di tangannya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut utara kedua, 10 ribu kaki di bawah laut. Di dalam kastil. Seluruh ruangan dipenuhi noda darah kering. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bau darah yang kental membuat seseorang tidak bisa bernafas, bahkan sedikit menyengat. Saat ini, Luan sedang duduk bersila di tanah. Dia berkonsentrasi pada pengembangan teknik kematian yang diberikan kepadanya oleh sosok kabut hitam, pengorbanan darah. Teknik kematian ini memang sangat mendalam dan sulit untuk dikembangkan. Namun, setelah beberapa hari, Luan ternyata membaik. Setidaknya, dia telah memahami permukaannya dan memahami sebagian esensi sebenarnya. Selama dia menemukan arah yang benar dan berhasil mengambil langkah pertama, sisa kultifasinya akan menjadi semakin mudah. Akhirnya bila kondisinya tepat, ia akan berhasil membudidayakannya. Menurut perkiraan Luan, jika dia punya waktu tujuh hari lagi, dia akan bisa mempelajari teknik kematian ini. Maka dia perlu beberapa hari lagi untuk membiasakan diri dengannya. Tapi ini semua hanyalah kata-kata untuk hari lain. Karena dia tahu sudah hampir waktunya meninggalkan tempat ini. Sejak terakhir kali sosok kabut hitam menyerang, kurang lebih 38 jam telah berlalu. Serangan berikutnya tidak jauh lagi. Dari 18 pil abadi, hanya satu yang tersisa. Setelah meminum pil ini, sosok kabut hitam itu harus segera mengusirnya. Bahkan jika dia ingin terus mengolah pengorbanan darah, itu harus menunggu sampai dia kembali. Setelah meninggalkan rumah begitu lama, dia benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu. Luan sangat merindukan keluarganya dan tidak sabar untuk kembali. Setelah berkultivasi selama 2 jam, kenyataannya, hanya tersisa 2 jam sebelum hari berakhir. Tentu saja, Luan tidak mengetahui hal itu. Dia masih mengembangkan teknik kematian. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak ingin membuang waktu. Apalagi dari segi kekuatan, setelah sekian lama dikurung di sini, kekuatannya benar-benar meningkat. Terlepas dari wilayahnya atau kekuatan yang dia tunjukkan. Ini mungkin terkait dengan peningkatan berkelanjutan dari energi kematiannya. Saat ini, dia sudah setara dengan level ke-8 tingkat menengah. Kita harus tahu bahwa baru 3 bulan sejak dia berhasil menembus level ke-8 tingkat menengah. Ini jauh lebih cepat dari kecepatan kultivasi normalnya. Namun, Luan selalu melarang penggunaan energi kematian. Dia bisa menggunakan energi lain, tapi kecuali itu masalah hidup dan mati, dia tidak bisa menggunakan energi kematian. Ini adalah permintaan Fuyu. Dia tidak akan pernah melupakannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat itu semakin dekat ke tengah malam. Segera, setengah jam lagi telah berlalu, dan hanya tersisa setengah jam lagi hingga jam bulan. Luan masih berkultivasi. Berdasarkan perhitungannya, ia yakin sosok kabut hitam itu akan menyerang kembali dalam 2 jam. Oleh karena itu, ini bukan waktunya untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, di bawah kelopak mata tertutup sosok kabut hitam itu, cahaya merah mulai muncul secara bertahap. Tubuh sosok kabut hitam itu sedikit bergetar. Namun, energi kematian yang mengelilinginya terlalu padat. Gemetar ini tersembunyi dengan sempurna. Luan tidak membuka matanya untuk melihatnya, jadi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Cahaya merah menembus mata sosok kabut hitam itu dan perlahan meningkat. Bahkan menyebar hingga ke kedalaman otaknya. Hal ini menyebabkan tubuh sosok kabut hitam itu menjadi semakin tegang. Gemetarnya juga berangsur-angsur berkurang. Sebaliknya, seluruh tubuhnya seolah membeku di tempatnya, tidak bergerak. Energi kematian yang mengelilingi sosok kabut hitam juga menjadi semakin terkendali. Energi kematian di ruang angkasa perlahan melonjak menuju sosok kabut hitam. Namun, tanda ini terlalu kecil. Selain itu, Luan berkultivasi dengan sepenuh hati. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia mengira serangan sosok kabut hitam itu masih lebih dari satu jam lagi. Dia tidak menyadari perubahan ruang sama sekali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Itu sangat sepi. Akhirnya, ketika tinggal tersisa satu jam lagi sebelum tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras meledak di angkasa. Bahkan kastil setinggi seratus kaki berguncang hebat, menimbulkan gelombang di dasar laut. Terlebih lagi Luan yang berada di luar angkasa. Tanpa peringatan, tanpa persiapan apapun, hantaman dahsyat langsung menghantam Luan. Luan tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar. Dia segera memuntahkan seteguk darah, tubuhnya langsung terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya kesakitan, organ-organnya rusak parah. Untungnya, kepala Luan tidak membentur tembok. Meski sedikit pusing, dia masih bisa menjaga kesadarannya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat tahta. Sosok kabut hitam masih duduk di singgah sana, namun auranya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mata sosok kabut hitam itu seluruhnya berwarna merah. Bahkan seluruh tubuhnya diliputi cahaya merah. Sepasang mata diam yang mematikan menatapnya, seolah-olah sedang melihat orang mati. Niat membunuh. Energi kematian murni. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera memastikan, orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Luan segera membuat keputusan yang paling tepat. Dia mengaktifkan batasan alam dewa iblis, dan dengan cepat menelan ramuan itu ke dalam perutnya. Begitu dia menelan ramuan itu, sosok kabut hitam itu bergerak, menyerbu ke arah Luan. 2248. Suara mendesing. Sosok kabut hitam itu begitu cepat sehingga di mata Luan, itu hanyalah bayangan buram. Itu muncul di hadapannya dalam sekejap. Sangat cepat. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari serangan sosok kabut hitam sebelumnya. Bahkan dibandingkan serangan sebelumnya, serangannya masih jauh lebih lambat. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Luan. Sebelum dia memikirkan ide lain, tubuhnya telah diserang. Bang! Tinju sosok kabut hitam itu menghantam dada Luan dengan keras. Luan awalnya berada di pojok, kurang dari satu kaki dari dinding. Dia terkejut dengan pukulan ini dan segera mengeluarkan setegup darah. Uh! Meski tulangnya bisa menahannya, organ dalamnya hampir hancur karena pukulan ini. Dalam sekejap, pandangan Luan menjadi hitam dan bahkan penglihatannya menjadi kabur. Pukulan ini mengacaukan seluruh ki di tubuh Luan. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Darah mengucur dari mulut Luan seperti air mancur. Namun meski begitu, Luan tidak kehilangan ketenangannya. Pikirannya berpikir cepat. Bangun! Luan menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan darah dari mulutnya untuk meneriakan dua kata ini. Saat dua kata ini muncul, tubuh sosok kabut hitam itu membeku. Jelas agak lamban. Jeda ini akhirnya memungkinkan Luan untuk melihat keadaan sosok kabut hitam saat ini. Matanya berwarna merah darah dan dipenuhi aura kematian yang sangat serius. Aura kematian ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menurut akumulasi waktu, mustahil aura kematian sebanyak itu tiba-tiba muncul. Benar sekali, menurut perkiraan normal, itu memang mustahil. Namun masalahnya adalah perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Ada titik kritis di antara keduanya. Sejak awal, sumber kesadaran sosok kabut hitam dipengaruhi oleh kekuatan kesadaran Luan. Pengaruh semacam ini sangat sulit untuk dibalik, apalagi sekarang sosok kabut hitam itu hanyalah orang mati. Semakin besar pengaruh sumber kesadaran, semakin cepat aura kematian menyebar dari lautan kesadaran ke lautan kesadaran. Ini juga yang menjadi alasan mengapa waktu yang dibutuhkan untuk melampiaskan semakin pendek. Luan juga telah mempertimbangkan hal ini. Selama dia bisa melampiaskan amarahnya tepat waktu, itu akan baik-baik saja. Namun, Luan telah mengabaikan dua hal. Pertama, dia tidak tahu kapan sense spiritualnya akan sepenuhnya diserang oleh aura kematian. Kedua, rasa spiritualnya secara tidak kentara akan mengubah lautan kesadarannya. Ketika aura kematian Luan sepenuhnya menelan sumber kesadaran spiritual seseorang, atau ketika lautan kesadaran seseorang ditelan oleh aura kematian untuk jangkau waktu yang lama, keduanya akan meletus. Namun, jika lautan kesadaran seseorang diubah, ia masih dapat menyelamatkannya, namun sumber kesadaran spiritualnya tidak dapat diselamatkan. Situasi sosok kabut hitam saat ini adalah hasil dari lautan kesadarannya yang terpengaruh oleh atribut kematian dalam waktu yang lama. Faktanya, sumber indera ketuhanan sosok kabut hitam itu juga terpengaruh lebih dari setengahnya. Dalam letusan ini, kemungkinan besar atribut kematian pada sumber kesadarannya juga akan meledak dan tersapu pada akhirnya. Teriakan Luan untuk sementara membangunkan kesadaran yang tersisa di lautan kesadaran sosok kabut hitam itu. Kesadaran inilah yang mencegah sosok kabut hitam melepaskan kekuatan penuhnya sekarang. Tapi karena sudah meletus, terlalu sulit untuk menekannya. Sosok kabut hitam itu berdiri di tempatnya, tubuhnya menegang. Lampu merah di matanya terus berkedip, menunjukkan pergulatan dalam pikirannya. Alasan dan niat membunuh saling terkait secara liar. Sosok kabut hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, seberkas energi kematian melesat, langsung menuju singgah sana. Suara mendesing. Lampu merah langsung mencapai singgah sana, dan singgah sana langsung menyala. Lampu merah menyilaukan ditransmisikan ke platform di bawah. Kemudian, suara keras datang dari pintu yang jaraknya kurang dari sepuluh kaki dari Luan. Gemuruh. Itu terbuka. Luan, yang sedang berlutut di tanah dengan luka serius, melihat ke pintu. Pintunya terbuka dengan cepat, dan ada jalan menuju dunia luar. Aku, tidak bisa mengendalikannya. Wajah sosok kabut hitam itu garang, dan suaranya seakan keluar dari akar giginya. Dengan segenap kekuatannya, ia berkata, lari. Jangan biarkan aku, menemukanmu. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera berlutut di tanah dan merangkak menuju pintu dengan seluruh kekuatannya, meninggalkan genangan darah besar di tanah. Untungnya, dia telah meminum ramuan abadi sebelumnya. Ramuan abadi yang kuat dengan panik menyembuhkan tubuhnya dan memberinya vitalitas. Setelah merangkak sejauh 30 kaki, dia akhirnya merasakan kekuatannya. Dia merangkak naik dari tanah dengan seluruh kekuatannya dan terhuyung menuju pintu dengan kecepatan kilat. Ledakan. Luan baru saja melarikan diri dari pintu ketika sosok kabut hitam melepaskan seberkas energi kematian lainnya. Ia menghantam singgah sana lagi, dan pintunya segera tertutup. Sosok kabut hitam itu menghantam dinding dengan seluruh kekuatannya, seolah ingin menjatuhkan dirinya sendiri atau bahkan bunuh diri. Bang! Dentuman keras terdengar di seluruh kastil. Bahkan seluruh kastil bergetar di bawah laut. Luan, yang baru saja melarikan diri dari pintu, melihat ke pintu yang tertutup. Dia menyeret tulangnya dan luka berdarah besar di dadanya, yang terlihat di luar, dan dengan cepat melihat sekeliling. Ada tiga koridor panjang di depan, kiri, dan kanan. Koridor panjang itu sangat gelap, dan dengan luka-lukanya saat ini, dia tidak bisa merasakan apapun. Luan tidak yakin berapa lama pintu ini bisa melacak sosok kabut hitam itu. Ia juga tidak sempat berpikir. Menurut akal sehat, seseorang yang kehilangan kendali seharusnya mengamuk. Oleh karena itu, dia menghindari jalan lurus di depannya dan berlari menuju koridor panjang di sebelah kiri. Namun, yang terburuk adalah luka di dadanya mengeluarkan banyak darah. Ada genangan darah besar di tanah, tapi dia hanya bisa berdoa agar sosok kabut hitam, yang kehilangan kendali, tidak bisa menyadari hal ini dan segera melarikan diri. Luan bisa dikatakan tidak tahu apa-apa tentang kastil itu. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada di kastil itu. Dia hanya bisa tanpa tujuan memilih rute pelarian yang paling rumit. Kastil ini berukuran 300 meter, dan terdapat banyak pavilion dan rumah. Dengan kondisi Luan saat ini, bahkan sosok kabut hitam biasa pun bisa membunuhnya. Dia tidak berani menerobos masuk ke rumah manapun. Yang lebih buruk adalah auranya. Dia telah memberikan lingkaran abadi yang tersembunyi kepada Yao, yang menyebabkan aura di tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Selain kekuatan kematian, tiga atribut lainnya dalam garis keturunannya akan memancarkan aura, yang dapat membangunkan sosok kabut hitam yang tertidur di dalam rumah kapan saja. Melarikan diri. Kemana? Bang! Kaki Luan menjadi lunak, dan dia langsung berlutut dari tangga. Tubuhnya terjatuh dari tangga, dan dengan keras menghantam dinding. Meskipun pelet ilahi menyembuhkan tubuhnya, pelariannya yang cepat telah menyebabkan tubuhnya menanggung terlalu banyak beban. Tubuhnya sudah kehilangan keseimbangan, dan tidak tahan lagi. Saya tidak bisa melarikan diri. Wajah Luan pucat, tanpa bekas darah. Dia harus mencari rumah untuk bersembunyi, dan membiarkan pelet ilahi menyembuhkannya dengan cepat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan mampu menahan bahaya apapun. Luan mengertakkan gigi saat dia berdiri, dan terhuyung menuju rumah yang paling dekat dengannya. Dia mengaktifkan kekuatan kematian untuk mendorong pintu terbuka, dan seperti yang diharapkan, pintu itu dibuka. Luan tidak segera masuk. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan darah dan daging yang terus mengalir keluar dari dadanya di udara. Setelah mencapai jumlah tertentu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan darah dan dagingnya ke depan. Segera, darah dan dagingnya terlempar sangat jauh, dan bahkan sampai ke ujung koridor yang panjang. Darah dan daging meninggalkan jejak darah yang panjang di koridor yang panjang, dan dengan cara ini, titik utama dari jejak darah tersebut bukanlah di depan rumah. Setelah selesai, Luan segera masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Meminjam cahaya yang dipancarkan kekuatan kematian di tubuhnya, dia bisa melihat dengan jelas seluruh rumah. Beruntung. Sangat beruntung. Rumah ini bukanlah ruang pertemuan seperti dulu, tapi lebih mirip gudang. Ada banyak rak di sini, dan di rak itu ada banyak buku, serta banyak benda aneh. Namun, Luan tidak berminat memikirkan hal-hal apa itu. Dia segera pergi ke sudut terjauh dari pintu, dan bersembunyi di antara rak dan dinding, bersandar ke dinding untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Penyembuhannya diserahkan pada pil abadi, dan Luan bertanggung jawab untuk menyembunyikan auranya sebanyak mungkin. Dia mencoba yang terbaik untuk meringkuk menjadi bola, dan bahkan membiarkan darah dari dadanya tidak mengalir ke tanah, tetapi ke dalam ring luar angkasa. Pada saat yang sama, suara benturan di kastil tiba-tiba berhenti, dan seluruh kastil menjadi sunyi. Mungkinkah sosok kabut hitam itu mengendalikannya? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 30 menit. 30 menit. Seluruh kastil sangat sunyi, dan setiap waktu membuat Luan merasa beruntung. Cedera di dadanya dengan cepat sembuh, dan kerusakan serta retakan pada organ dalamnya dengan cepat diperbaiki. Daging di dadanya juga sembuh dengan cepat, dan dalam waktu 30 menit, Luan telah pulih sekitar 60 persen. Jika bukan karena pil abadi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dengan teknik pengembalian surga di tubuhnya. Dalam 30 menit berikutnya, luka Luan pada dasarnya akan sembuh, dan kekuatannya juga akan pulih menjadi sekitar 70 hingga 80 persen. Namun, Luan tidak lengah, dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya. Saat ini, ledakan. Ledakan. Dua suara keras meledak di dalam kastil, dan kastil tersebut bergetar hebat. Bahkan rak-rak di rumah pun bergetar. 2249. Suara keras yang tiba-tiba membuat hati Luan tenggelam. Dilihat dari suara ini, sangat berbeda dengan tabrakan terus-menerus sebelumnya, terutama suara keras pertama yang lebih mirip suara pintu dibuka. Ini berarti sosok kabut hitam kemungkinan besar telah membuka pintu dan bergegas keluar ruangan. Bang! Bang! Adapun suara keras kedua dan suara keras terus-menerus dapat dipastikan merupakan suara lari dan benturan. Suara kacau seperti itu berarti sosok kabut hitam itu pasti belum memulihkan kesadaran normalnya. Jika sosok kabut hitam telah pulih dan ingin menemukannya, Luan percaya bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk menyebarkan suaranya secara langsung ke seluruh kastil. Selain itu, sosok kabut hitam mengatakan bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, Luan pasti akan mempercayai penilaian sosok kabut hitam itu sendiri. Benar-benar di luar kendali. Sama seperti orang-orang yang dikendalikan oleh batu merah bulan gunung berdarah, ia membunuh semua orang yang dilihatnya, dan selain dirinya sendiri, tidak ada makhluk hidup lain yang diizinkan untuk bertahan hidup. Gemuruh Getaran besar yang terus-menerus datang dari atas kepala Luan. Luan mengendalikan napasnya dan mencoba yang terbaik untuk menahan auranya sendiri, tidak membiarkan sosok kabut hitam menemukannya. Gemuruh terus berlanjut, tidak peduli betapa tenangnya Luan, hatinya akan bergetar karena suara keras ini. Luan mengerutkan kening. Dari sumber dan ukuran suaranya, dia menentukan lokasi sosok kabut hitam itu. Sosok kabut hitam itu jelas berlarian sembarangan dan tidak mengikuti jejak darah ke tempatnya berada. Penemuan seperti itu sedikit banyak membuat Luan menghela nafas lega. Faktanya, di lantai tiga pavilion di atas kepala Luan, sosok kabut hitam itu memang berlarian tanpa tujuan apapun. Pada saat ini, mata sosok kabut hitam itu seluruhnya berwarna merah darah, hampir persis sama dengan orang yang terkena batu merah bulan gunung berdarah, tetapi warna merah ini lebih murni. Di tengah tabrakan, aura kekerasan menyebar ke segala arah. Energi kematian yang kuat memenuhi seluruh lantai, merembes ke setiap ruangan melalui celah. Merasakan aura ini, sosok kabut hitam yang tertidur sekali lagi terbangun. Iya, energi kematian ini telah membangkitkan sosok kabut hitam, namun berbeda dengan energi abadi. Sosok kabut hitam mengira ia dibangunkan oleh teman yang bersahabat, bukan oleh musuh. Energi kematian yang lebih murni menyebabkan orang-orang kabut hitam percaya bahwa orang yang membangunkan mereka adalah pemimpin mereka. Mereka semua bangkit dan segera membuka pintu. Mereka segera bergegas keluar ruangan dan menuju koridor. Benar saja, mereka langsung melihat sosok yang menabrak tembok. Inilah sosok kabut hitam yang mengajari Luan, juga dikenal sebagai jenderal. Merasakan aura di belakangnya, tubuh sang jenderal bergetar dan dia berbalik untuk melihat. Matanya menjadi merah, dan niat membunuhnya diaktifkan sepenuhnya. Mengaum. Jenderal itu mengeluarkan raungan keras dan melepaskan seluruh kekuatannya. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia tidak menggunakan seni kematian apapun. Sebaliknya, dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk bergegas ke ujung koridor yang lain. Gemuruh. Ledakan dahsyat terdengar ke segala arah. Kekuatan sosok kabut hitam ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari sang jenderal. Jenderal itu segera muncul di ujung lain koridor dan menabrak dinding dengan suara keras. Di saat yang sama, semua sosok kabut hitam di koridor meledak. Mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan jenderal. Setelah satu tabrakan, separuh dari sosok kabut hitam di rumah-rumah di kedua sisi koridor mati, dan separuh lainnya berjalan keluar dari dalam. Tentu saja sosok kabut hitam tersebut tak luput dari nasib dibunuh. Sosok sang jenderal melintas dan menghilang lagi. Hanya saja kali ini, dia tidak memilih untuk maju seperti sebelumnya. Seolah membunuh terlalu cepat saja tidak cukup, dia bergegas ke depan setiap sosok kabut hitam dan mengayunkan tangan dan kakinya, membunuh satu sosok dengan satu gerakan. Meski begitu, semua sosok kabut hitam di koridor itu mati dengan cepat, tidak ada satupun yang lolos. Dengan kekuatan sosok kabut hitam ini, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Mereka tidak melakukan gerakan apapun untuk melawan, mereka hanya berdiri di sana dan membiarkan sang jenderal membunuh mereka. Setelah membunuh semua sosok kabut hitam di koridor, sang jenderal sepertinya menyadari sesuatu. Awalnya, dia kehilangan kendali dan tidak bisa menilai sekelilingnya. Bahkan ingatan dan konsep di depannya telah terhapus seluruhnya. Namun setelah kehilangan kendali, ingatannya bisa terulang kembali. Ini berarti dia bisa menilai apa yang sedang terjadi sekarang. Jenderal menyadari bahwa ada orang yang bersembunyi di dalam rumah. Karena itu, dia meraung lagi dan bergegas menuju tangga tangga menuju ke atas dan ke bawah. Arah yang dia tuju adalah tangga di bawah. Gemuruh. Jenderal itu bergegas masuk ke rumah satu demi satu, membunuh semua sosok kabut hitam di dalamnya. Bahkan jika dia menemukan gudang atau rumah tanpa sosok kabut hitam, dia akan tetap menyapu bersihnya dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bagian dalamnya. Dia seperti binatang gila, kemanapun dia pergi dia meninggalkan kekacauan, sama sekali tidak membiarkan ada kehidupan. Tapi untungnya, lantai ini sangat besar, dengan banyak ruangan. Membunuh mereka satu persatu akan memakan waktu lama. Selain itu, Sang Jenderal sudah kehilangan rasionalitasnya, ia akan berulang kali bergegas ke tempat yang sama. Dia bahkan tidak ingat kemana dia pergi, sehingga waktunya akan tertunda. Dua lantai di bawah gudang, Luan mencoba yang terbaik untuk meringkuk di sudut. Suara gemuruh bergema dari atas, menyebabkan hatinya semakin gugup. Saat ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Alasannya sederhana, suaranya semakin dekat. Benar sekali, Sang Jenderal telah sepenuhnya membersihkan semua sosok kabut hitam di lantai ini. Dia telah sampai di lantai berikutnya, yaitu lantai di atas kepala Luan. Suara gemuruh masih terus berlanjut, menyebabkan Luan semakin mengerutkan kening. Sekarang dia sangat ragu. Berdasarkan situasi saat ini, Sang Jenderal pada dasarnya akan bergegas ke lantai ini untuk memusnahkan semuanya. Lalu haruskah dia melarikan diri ke lantai bawah, atau haruskah dia berharap Sang Jenderal tidak akan menemukannya? Hati Luan ragu-ragu. Ini adalah pilihan hidupnya sendiri, dan itu sangat sulit baginya. Apalagi jika dia kabur dari sini, kemungkinan besar dia akan terdeteksi oleh sosok kabut hitam. Lalu setelah sosok kabut hitam itu memunci dirinya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang harus dia lakukan? Luan dengan cepat merenung, sementara Sang Jenderal dengan gila-gilaan membantai di lantai atas. Tidak ada satupun sosok kabut hitam yang masih hidup. Namun membunuh sosok kabut hitam tersebut tidak membuat Sang Jenderal merasa senang, karena sosok kabut hitam tersebut tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat niat membunuh di dalam hatinya semakin menindas. Niat membunuh di hati Sang Jenderal menjadi semakin keras, dan suara gemuruh menjadi semakin keras. Gemuruh. Sangat cepat, setelah Sang Jenderal membunuh semua orang di lantai ini, dia sekali lagi sampai di tangga. Tanpa kejutan apapun, dia langsung bergegas turun ke lantai bawah dan sekali lagi memusnahkan semuanya. Bang! Jenderal itu mendorong sebuah pintu hingga terbuka, dan sosok kabut hitam di dalamnya semuanya terkejut saat bangun dan melihat ke arah pintu. Kabut di sekitar tubuh Sang Jenderal menjadi sangat ganas, dan bahkan diam-diam berwarna merah. Dia meraung marah dan bergegas masuk ke kamar, menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dia bahkan merobek sosok kabut hitam menjadi dua, membunuh mereka semua. Ketika Sang Jenderal pergi, seluruh ruangan dipenuhi aura kematian. Ini adalah mayat sosok kabut hitam itu. Jenderal itu tidak berhenti, dan bahkan menjadi semakin kejam. Dia benar-benar bergegas ke satu ruangan demi satu ruangan, membunuh semua sosok kabut hitam. Dengan kecepatan ini, separuh ruangan di lantai ini dengan cepat musnah, dan Sang Jenderal juga bergegas menuju separuh lainnya. Gemuruh. Suara yang memekakan telinga semakin dekat, yang membuat wajah Luan menjadi sangat pucat. Otot-otot di wajahnya tegang, dan seluruh tubuhnya juga tegang. Dia masih meringkuk di sudut. Benar, Luan memilih untuk tidak bergerak. Dan sekarang, mustahil baginya untuk bergerak meskipun dia menginginkannya. Itu sepenuhnya bunuh diri. Apa yang dia pertaruhkan sekarang adalah peluang kecil untuk bertahan hidup, meski hanya satu dari sepuluh ribu. Luan mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Dia sangat takut, tapi itu tidak mempengaruhi pikirannya. Dia mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya. Lengan kanannya agak merah, begitu pula matanya. Sekarang, dia bisa mengaktifkan batasan alam dewa iblis kapan saja, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Tentu saja, itu dengan syarat dia bisa bereaksi. Bang, bang, bang. Suara keras itu semakin dekat dan dekat, dan bahkan mengguncang telinga Luan hingga berdarah. Luan menahan nafas, dan berusaha sekuat tenaga agar auranya tidak bocor. Bang. Pintunya langsung diketuk hingga terbuka, dan yang muncul di depan sang jenderal adalah sebuah gudang. Mengaum. Jenderal itu segera bergegas masuk, dan kekuatannya begitu besar sehingga dia langsung merobohkan semua rak, dan barang-barang di rak itu jatuh ke tanah satu demi satu. Di bawah kekuatan kekerasan sang jenderal, seluruh ruangan menjadi berantakan dalam sekejap. Seluruh tubuh Luan tegang di sudut, dan dia mati-matian tidak bergerak saat mendengarkan suara yang datang dari sebelah. Akhirnya, bang. Pintu kamar tempat Luan berada diketuk hingga terbuka, dan raungan marah sang jenderal terdengar lagi. Persis sama dengan kamar sebelah. Jenderal itu secara langsung melepaskan kekuatannya, dan kekuatan kematian yang dahsyat langsung menyapu seluruh ruangan. Gemuruh. Semua rak buku terangkat ke udara, membentuk aliran udara kacau yang menjatuhkannya. Dalam aliran udara yang kacau, sosok di sudut tak terkendali tersapu ke udara, dan langsung menabrak rak buku. Uh. Luan segera memuntahkan darah, dan ada banyak luka di tubuhnya yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Dia terluka parah lagi dan berada di ambang kematian. Ada seseorang. Ada orang yang hidup. Mata merah sang jenderal langsung berbinar, dan itu benar-benar berbeda dari sosok kabut hitam tadi. Ia segera menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan dengan kuat meregangkan lehernya dan meraung ke arah Luan. Mengaum. Suara itu mengguncang ruangan, dan kekuatan yang kuat menyapu ruangan itu lagi. Luan segera mengeluarkan setegup darah, dan pandangannya menjadi gelap gulita. Dia hanya tinggal satu nafas lagi dari kematian. Jenderal itu secara alami tidak akan membiarkannya pergi, dan segera bergegas maju. Bang. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan mengerikan mengguncang seluruh kastil. Apakah Luan sudah mati? Tidak. Di dalam ruangan, tubuh sang jenderal dengan keras menghantam salah satu dinding, dan bahkan dinding itu pun hancur ke dalam. Dan di depan pintu berdiri seorang wanita. Seorang wanita dengan wajah garang. Aku menginginkan hidupmu. Fuyu mengertakkan gigi dan berkata. 2250. Benar, Fuyu telah tiba. Akhirnya, sebelum malam berakhir dan tibanya jam tengah malam, dia yang telah bergegas sekuat tenaga, akhirnya tiba. Dia dengan cepat menemukan kastil di dasar laut, dan langsung mendobrak pintu kastil. Di antara getaran besar tadi, salah satunya adalah suara Fuyu yang mendobrak pintu. Terlebih lagi, indranya dengan cepat menyebar ke seluruh kastil, dan dia segera menemukan bahwa jenderalnya adalah Luan, yang terbaring berantakan di dalam ruangan. Karena itu, dia sangat marah. Hanya Luan yang bisa membuatnya sangat marah hingga dia menjadi gila. Nafas Fuyu jelas sangat berat. Bergegas ke sini tanpa henti telah menghabiskan banyak energinya, tapi setelah membuat sosok kabut hitam itu terbang, dia tidak berhenti. Sebaliknya, sosoknya melintas dan langsung muncul di sudut ruangan. Dia segera membuang rak buku yang ada di atas Luan, dan menarik Luan keluar dari sana. Cedera serius. Cedera fatal. Setidaknya 10 tempat di tubuh Luan berlumuran darah dan tulang. Bahkan kepalanya pecah dan mengeluarkan darah tanpa henti. Namun, energi abadi yang kuat di tubuhnya dengan kuat menyelamatkan nyawanya, menariknya menjauh dari gerbang neraka. Segera, cahaya biru muncul di sekitar tubuh Fuyu, dan dengan cepat menyelimuti Luan. Nasib air surgawi. Teknik penyembuhan rahasia paling kuat dari klan Fu. Dengan kekuatan Fuyu yang kuat, itu menyelimuti dan melindungi tubuh Luan. Dengan nasib air surgawi, dan efek kuat dari pil abadi di tubuhnya, dia pasti bisa menarik Luan kembali dari gerbang neraka. Mengaum. Raungan keras yang dipenuhi niat membunuh terdengar lagi. Sosok kabut hitam itu dengan marah naik dari rak buku yang berantakan, dan mata merahnya menatap Fuyu. Semua niat membunuh yang baru saja ditekannya meledak sekaligus. Lampu merah meledak bersamaan dengan raungan, dan energi kematian yang kejam segera menekan Fuyu dan Luan. Kemanapun ia lewat, rak buku terlempar, dan bahkan mengeluarkan suara pecah. Ledakan. Lampu merah meledak, tapi yang bertabrakan adalah cahaya biru pekat. Cahaya biru, seperti bintang di langit, menyelimuti Fuyu dan Luan. Lampu merah bertabrakan dengan cahaya biru, dan keduanya bertabrakan dengan hebat. Fuyu mengerutkan alisnya. Matanya yang berbintang bersinar dan cahaya biru muncul. Itu benar-benar menghalangi lampu merah dan cahaya biru yang ganas menyerbu ke arah Sang Jenderal. Ledakan. Cahaya biru yang sangat kuat langsung menghantam dinding. Segera, retakan besar muncul di dinding, hampir menembus seluruh dinding. Namun, tepat pada waktunya, Sang Jenderal membuat pilihan yang tepat. Dia menghindari cahaya biru dan bergegas keluar pintu, lolos dari bencana. Jenderal bergegas keluar, sosok Fuyu mengikuti dari belakang, dan juga bergegas keluar. Tapi saat Sang Jenderal bangkit dari tanah dan menstabilkan dirinya, bersiap untuk menyerang lagi, Fuyu segera pergi. Tidak hanya Fuyu, tapi dia juga membawa serta Luan. Di bawah perlindungan air langit, Luan bisa mengabaikan akselerasi Fuyu. Mereka berdua dengan cepat maju ke koridor, sementara Sang Jenderal mengejar mereka tanpa henti. Kecepatan Sang Jenderal tidak lebih lambat dari Fuyu, tapi dia terlalu gila, menyebabkan dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Ketika dia mengubah arah, dia tidak bisa mengejar waktu, jadi dia hampir tidak bisa mengimbangi Fuyu, tetapi tidak bisa menyerang. Bang! Fuyu bergegas keluar dari pintu kastil bersama Luan, dan tekanan lebih dari 10 ribu kaki di bawah laut segera menyerang dari segala arah. Tekanan ini sangat menakutkan, tapi tidak berarti apa-apa bagi Fuyu. Dengan perlindungan air langit, ia tidak dapat mencapai Luan. Keduanya dengan cepat bangkit, dan maju ke laut dengan kecepatan penuh. Bang! Jenderal itu mengikuti dari belakang, dan bergegas ke atas dengan seluruh kekuatannya, mengejar mereka berdua. Di tempat seluas itu, dia tidak perlu mengubah arah dan menambah jarak di antara mereka, jadi dia bisa mengejar mereka lebih dekat lagi. Dalam sekejap, ledakan. Lautnya meledak, keduanya langsung melesat ke langit, maju menuju langit, seolah-olah mereka akan bergegas menuju bintang-bintang luas. Mengikuti dari belakang, sosok kabut hitam juga segera bergegas keluar. Keduanya berjarak kurang dari seribu kaki, dan bergegas menuju langit satu demi satu. Enam ribu kaki. Setelah bergegas hingga enam ribu kaki di udara, Fuyu menepuk air langit yang menyelimuti Luan, dan bergegas menuju langit di kejauhan. Sosok kabut hitam melihat ini dan meraum dengan marah. Ia meninju dengan tangan kanannya, dan kekuatan merah kematian mengalir menuju air langit. Ledakan. Kekuatan kematian bertabrakan dengan air langit lagi, dan terhenti di tengah jalan. Luan, yang diselimuti oleh air langit, berhasil terbang ke kejauhan, dan baru berhenti setelah terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Dia melayang di udara, diam sepenuhnya. Saat ini, Fuyu dan sosok kabut hitam di langit berhenti. Keduanya berjarak sekitar seribu kaki, tapi Fuyu berdiri di depan air langit yang jauh. Pada jarak sejauh ini, sosok kabut hitam pasti tidak akan mampu menembus air langit. Selanjutnya, Fuyu tidak akan membiarkan sosok kabut hitam itu lewat. Mengaum. Sosok kabut hitam itu tiba-tiba meraung, dan kekuatan serta aura kekerasannya langsung meledak. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya meledak lebih dari 40 ribu kaki, seolah-olah terinfeksi oleh aura pembunuhan yang kejam. Jelas sekali bahwa sosok kabut hitam itu menggunakan niat membunuh yang kejam untuk memberitahu Fuyu bahwa tidak ada seorangpun yang bisa hidup-hidup hari ini. Namun, mata Fuyu yang berbintang juga memancarkan cahaya dingin, yang bahkan lebih terang dari bintang di langit malam. Setelah melukai luan sejauh ini, dia tidak akan membiarkan sosok kabut hitam itu hidup lagi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tengah malam. Tahun baru telah tiba. Delapan era kuno, tahun 13645, tahun kedua kekacauan besar dunia. Lonceng tengah malam berbunyi di mana-mana di delapan benua kuno. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika dunia dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna-warni, tahun baru tahun ini jauh lebih sepi. Tahun lalu saja, banyak sekali negara dan kota yang hancur dan tersapu bersih. Bagi orang awam, hidup adalah sebuah berkah. Bagaimana mereka bisa punya mood untuk merayakannya? Kota es dan api. Ketujuh gadis itu tidak tidur, dan mereka masih menunggu di pavilion. Makanan lezat di atas meja belum disentuh, tapi uapnya masih mengepul. Mereka tidak akan membiarkan piring menjadi dingin. Sekarang, sudah melewati batas waktu yang dikatakan Fuyu, tapi apakah itu Luan atau Fuyu, tak satu pun dari mereka muncul. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh ketujuh gadis itu. Setelah beberapa saat, akhirnya seseorang berbicara dalam suasana sunyi. Liu Yi menarik napas ringan, berdiri, dan memandang semua orang. Semuanya, kembalilah dan istirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan berangkat ke Gunung Sein pada pukul 7 pagi. Semua orang harus berada dalam kondisi yang baik. Gadis-gadis itu memandang Liu Yi, tetapi tidak ada yang mau pergi. Mereka khawatir Luan akan kembali dan merusak suasana tahun baru. Liu Yi memandangi gadis-gadis yang tidak bergerak. Dia tahu bahwa mereka tidak ingin pergi, tetapi jika mereka tidak tenang, mungkin akan ada masalah di pesta sekte besok. Liu Yi tidak ingin persatuan es dan api menjadi begitu suram di depan sekte. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan persatuan es dan api di masa depan. Dia menoleh ke arah Yao dan si cantik yang dan berkata, kakak Yang, adik Yao, ayo tidur. Yao dan si cantik yang adalah istri Luan, dan status keluarga mereka tinggi. Menambahkan Liu Yi sendiri, jika mereka bertiga bertanya pada saat yang sama, empat gadis lainnya akan mendengarkan. Yao dan si cantik yang memandang Liu Yi. Mereka tahu di dalam hati bahwa ini tidak dapat dilanjutkan, tetapi bagaimana mereka dapat tidur dengan tenang. Tapi, setelah dua tarikan nafas, kedua gadis itu mengangguk. Si cantik yang berdiri dan berkata kepada semua orang, semuanya, ayo istirahat. Jangan menunggu. Jika dia kembali, saya pasti akan memberitahu semua orang. Mendengar perkataan si cantik yang dan melihat sikap ketiga istri tersebut, keempat gadis lainnya tidak punya alasan untuk menolak. Mereka hanya bisa berdiri dan pergi, kembali ke pavilion mereka masing-masing. Ketiga istri itu pun pergi satu demi satu. Namun, setelah kembali ke pavilion masing-masing, mereka bahkan tidak duduk di tempat tidur. Sebaliknya, mereka duduk di dekat jendela besar setinggi langit-langit, memandangi bintang-bintang di langit malam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berdoa. Mereka berdoa agar Fuyu dapat menemukan Luan, dan agar Luan dapat kembali dengan selamat.